Jadi, kepala rumah duanmu. Sekte indah menyambutmu dengan tangan terbuka, tapi saat ini kami sedang dalam seleksi murid dan tidak bisa menerimamu. Silakan datang sendiri. Dia sudah tahu bahwa Luoping telah menyinggung duanmu Chen, jadi dia sama sekali tidak terkejut dengan kunjungan duanmu Zhao. Dia juga mengerti mengapa dia datang. Kata-katanya keras dan lembut. Dia menyambut kedatangannya, tetapi menggunakan alasan bahwa sekte tersebut sedang dalam seleksi murid untuk tidak mengirim siapapun untuk menerimanya. Itu adalah langkah yang brilian. Tidak perlu menerimaku, aku akan pergi sendiri. Dalam kehampaan, nada suara duanmu Zhao menjadi sangat dingin. Pada saat ini, celah telah terbuka dalam formasi pelindung dari sekte ilahi yang indah. Duanmu Zhao memimpin beberapa ahli dari klan duanmu langsung ke sekte ilahi yang indah. Karena mereka semua berada di kapal abadi, mereka melakukan perjalanan dengan cepat dan tiba di dekat sembilan puncak pencerahan dalam waktu singkat. Mereka meninggalkan kapal dan terbang ke puncak gunung. Lama tidak bertemu, kepala sekolah Sue. Saya khawatir Anda hanya selangkah lagi untuk menembus keabadian yang tiada taranya. Seorang pria parubaya berpenampilan kasar berkata kepada Sue Linglong. Memang sudah cukup lama, budidaya kepala rumah duanmu juga telah meningkat pesat. Kamu sekarang adalah makhluk abadi emas tingkat sembilan, jadi aku yakin tidak akan sulit bagimu untuk menerobos ke keabadian yang tiada taranya. Sue Linglong menjawab, Terima kasih atas pujian Anda, kepala sekolah Sue. Saya minta maaf karena mengganggu pemilihan murid Anda, tapi saya tidak punya pilihan selain datang. Pada titik ini, duanmu Zhao melihat ke arah duanmu Chen di antara kerumunan dan melanjutkan, karena saya mendengar bahwa pada tes sebelumnya, ada seorang pria yang tidak tahu apa yang baik untuknya dan berani mempermalukan putra kesayangan saya. Dia bahkan melukai pengawal anakku tercinta. Itu merupakan tantangan langsung terhadap otoritas rumah duanmu. Aku tidak akan membiarkan orang kurang ajar seperti itu lolos. Saya yakin sekte Anda tidak akan menerima murid seperti itu, bukan? Duanmu Zhao dengan belak-belakan menyatakan tujuan kunjungannya, nadanya penuh amarah. Setelah itu, duanmu Zhao menatap langsung ke arah Luoping. Dia tidak melakukan apapun, tetapi ruang di depan Luoping tiba-tiba menjadi terdistorsi dan beriak seperti air. Awalnya, ketika Luoping melihat kemunculan orang-orang klan duanmu, dia sudah menyadari bahwa situasinya tidak baik. Namun, dia tidak menyangka pihak lain, kepala klan yang bermartabat, akan melancarkan serangan diam-diam. Pada saat yang sama ketika ruang terdistorsi, tekanan yang sangat kuat dan tak tertahankan langsung bekerja pada tubuh Luoping, langsung menghancurkan tulangnya. Darah merembes keluar dari tubuhnya dan mewarnai pakaiannya menjadi merah. Untungnya, dia sudah siap. Dia mengaktifkan cahaya ketuhanan tubuh roh lima elemen dan melepaskan kekuatan lima elemen, yang meningkatkan kekuatan fisiknya hingga ekstrim. Pada saat kritis itu, dia nyaris tidak bisa bertahan untuk sementara waktu. Dia tidak membiarkan dirinya terpaksa berlutut karena tekanan itu. Saat dia melawan, kekuatan lain muncul tepat waktu dan menghalangi di depannya, mengisolasi tekanan duanmu zao dan menghilangkan tekanan pada dirinya, memungkinkan tubuhnya yang terluka untuk beristirahat. Meskipun itu hanya serangan biasa dari Dewa Emas level 9, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh Dewa Palsu level 5 seperti Luoping. Jika bukan karena tubuh fisiknya yang kuat, tubuh fisiknya akan hancur dan hanya jiwanya yang tersisa. Setelah melihat situasi Luoping, duanmu zao jelas terkejut. Dia tidak menyangka Luoping mampu menahan tekanannya untuk sementara waktu. Tubuh fisik anak ini sangat kuat. Dia telah mencapai alam murni. Ditambah lagi, dia mengaktifkan cahaya ketuhanan tubuh roh lima elemen dan menguasai kekuatan lima elemen. Pantas saja tubuh fisiknya tidak roboh di bawah tekananku. Sepertinya anak ini punya bakat. Aku bertanya-tanya bagaimana seorang Falsu imortal tingkat 5 bisa melukai Falsu imortal tingkat 8 seperti duanmu ghou. Sekarang sepertinya duanmu ghou tidak kalah. Duanmu zao secara alami melihat keadaan tubuh Luoping dengan sekali pandang. Dia akhirnya mengerti bagaimana Luoping mampu melukai pengikut putra kesayangannya, duanmu ghou, yang juga dikenal sebagai kakak anjing. Setelah menarik tekanannya, duanmu zao memandang sue linglong dan berkata, Kepala Sekolah Sue, apakah Anda ingin melindungi orang ini? Sue Linglonglah yang memblokir tekanan duanmu zao. Meskipun duanmu zao juga seorang dewa emas tingkat 9, dia baru saja menerobos. Masih ada kesenjangan besar antara dia dan Sue Linglong yang akan menerobos ke alam abadi yang tak tertandingi. Oleh karena itu, duanmu zao tidak terus menyerang. Sebaliknya, dia menanyai Sue Linglong. Kepala rumah duanmu menyerang murid Sekte kami sesuka hatinya di sembilan puncak pencerahan, puncak utama Sekte kami. Tidak bisakah saya menghentikannya? Aku sudah memberimu muka dengan tidak membalas sekarang. Kalau tidak, aku punya alasan untuk melukaimu di sini hanya karena kamu mengabaikan rekrutmen kami dan mengganggunya. Nada suara Sue Linglong berubah dingin dan tajam saat dia berbicara kepada duanmu zao. Ketika duanmu zao mendengar ini, ekspresinya langsung menjadi sangat jelek. Dia berkata, Orang ini berani mempermalukan putra kesayanganku, jadi aku punya alasan untuk menghukumnya. Adapun mengganggu perekrutan murid Sekte Anda, aku pasti akan memberikan penjelasan kepada Master Sekte Sue. Juga, Kepala Sekolah Sue mengatakan bahwa saya menyerang murid Sekte Anda. Saya ingin bertanya apakah orang ini memiliki seorang guru, dan dia termasuk dalam murid puncak mana. Jika dia bahkan bukan murid Sekte Anda saat ini, bukankah masuk akal jika saya menghukumnya? Duanmu zao tidak tahu bahwa Luoping telah memilih puncak. Arti kata-katanya sangat jelas. Selama Luoping tidak memilih puncak, dia bukanlah murid dari Sekte Ilahi yang Indah. Dengan cara ini, dia hanya mengganggu perekrutan Sekte Ilahi yang Indah dan tidak menyerang murid dari Sekte Ilahi yang Indah. Ini sangat berbeda dari sebelumnya. Kepala rumah Duanmu, aku minta maaf telah mengecewakanmu. Luoping telah memilih puncak Singheku dan sekarang secara resmi menjadi murid Sekte kami. Jika kepala rumah Duanmu ingin menyerang Luoping, maka kamu secara terbuka menentang Sekte kami. Di sisi lain, suara Hal Singhe terdengar, mengungkapkan fakta bahwa Luoping telah menjadi murid dari Sekte Ilahi yang Indah. Ketika Duanmu zao mendengar itu, dia langsung melihat ke arah Si Liang. Si Liang mengangguk sedikit. Kemudian, Duanmu zao mengalihkan pandangannya ke Duanmu Chen juga mengangguk tak berdaya. Saat ini, Duanmu zao menyadari bahwa dia terlambat satu langkah. Namun, karena dia ada di sini, dia tidak bisa kembali dengan tangan kosong. Bagaimanapun, Luoping lah yang memaksa putra kesayangannya untuk berlutut dan bersujud. Ini adalah sebuah provokasi terhadap klan Duanmu, sebuah pengabayan terang-terangan terhadap prestis semereka. Kalau begitu, aku tidak akan menyerang untuk saat ini. Bagaimanapun, orang ini telah mempermalukan putraku tercinta. Bahkan jika dia telah menjadi murid sektemu, aku punya alasan untuk mencari keadilan bagi putraku tercinta. Saya ingin bertanya kepada Anda sekarang, kepala tetua. Apakah Anda bersedia menyerahkan orang ini atau Anda bersedia melindunginya? Saya harap Anda dapat mempertimbangkan konsekuensinya sebelum menjawab. Meskipun Duanmu Zhao tidak menyerang lagi, dia tetap meminta Hao Xinghe untuk menyerahkan Luoping. Apalagi nadanya penuh dengan ancaman. Aku khawatir aku harus mengecewakan kepala klan Duanmu lagi. Karena Luoping telah menjadi muridku, sebagai gurunya, aku harus memastikan keselamatannya. Bagaimana aku bisa menyerahkannya segera setelah dia menjadi muridku? Jika aku benar-benar melakukan itu, kualifikasi apa yang dimiliki oleh sekte ilahi yang indah untuk terus merekrut murid? Kultifator abadi mana yang bersedia bergabung dengan sekte kami? Oleh karena itu, saya pasti tidak akan menyerahkan Luoping kepada kepala klanduanmu. Adapun konflik antara dia dan putra Anda, karena keduanya telah bergabung dengan sekte kami, itu harus ditangani oleh para tetua sekte kami. Kepala klanduanmu, sepertinya kamu telah melampaui batasanmu dengan datang ke sini. Hao Xinghe tidak ragu-ragu menolak menyerahkan Luoping. Nada suaranya begitu tegas sehingga Luoping merasa sangat tersentuh. Bagaimanapun, dia baru saja memilih puncak gunung dan tidak memiliki kontak sedikitpun dengan Hao Xinghe. Pada saat ini, Hao Xinghe sebenarnya sangat protektif terhadapnya, membuatnya merasa hangat di tempat asing ini. Meskipun dunia kultifasi penuh dengan bahaya, tidak ada kekurangan orang yang menghargai persahabatan dan kebenaran. Juga tidak ada kekurangan hal-hal yang menyentuh dan mengharukan. Pada saat ini, Luoping dapat dengan jelas merasakan bahwa Hao Xinghe benar-benar melindungi dan melindunginya. Mungkin Hao Xinghe, sebagai seorang kultifator tubuh dan energi, akan dapat bertemu dengan Luoping, yang juga seorang kultifator tubuh dan energi. Terlebih lagi, bakat kultifasi Luoping sangat bagus sehingga dia sepertinya telah menemukan orang yang berpikiran sama yang dapat beresonansi dengannya. Atau mungkin, Hao Xinghe tidak hanya ingin memberikan warisannya kepada Luoping. Dia juga ingin melindungi martabat Sekte Ilahi yang indah agar tidak ditantang. Bagaimanapun, Hao Xinghe memang melakukan yang terbaik untuk melindungi keselamatan Luoping. Hal ini mengejutkan semua orang yang hadir. Banyak dari kursi pertama dan tetua dari Sekte Ilahi yang indah tidak mengira Hao Xinghe akan begitu tegas dan tidak memberikan wajah apapun kepada Duan Muzao. Sebagian besar calon murid dipengaruhi oleh tindakan Hao Xinghe dan merasa bahwa bergabung dengan Sekte Ilahi yang indah adalah pilihan yang tepat. Bagaimanapun, kursi pertama yang melindungi seorang murid yang baru saja bergabung dengan Puncak Gunung sangat mengharukan bagi calon murid ini. Ini menunjukkan bahwa Sekte Ilahi yang indah masih mementingkan keselamatan murid-murid mereka. Aku benar-benar tidak menduga kursi pertama dari Sekte Ilahi yang indah begitu setia dan benar. Dia sebenarnya sangat protektif terhadap murid yang baru saja dia terima. Pantas saja Sekte Ilahi yang indah bisa berkembang hingga skalanya saat ini. Aku benar-benar meremehkan Sektemu di masa lalu. Meski begitu, aku masih harus membawa anak ini pergi. Jika kursi pertama masih menolak menyerahkannya, jangan salahkan keluarga Duanmu karena berselisih dengan Sekte Ilahi yang indah. Duanmu Zhao akhirnya mulai mengancam Duanmu Zhao tanpa menahan diri. Meskipun basis budidayanya tidak bisa dibandingkan dengan Sue Linglong, keluarga Duanmu memiliki beberapa tetua yang telah lama menjadi Dewa Emas tingkat 9. Kekuatan mereka tidak lebih lemah dari kekuatan Sue Linglong. Oleh karena itu, Duanmu Zhao sangat percaya diri dan berani berselisih dengan Sekte Ilahi yang indah. Menurutnya, meskipun kekuatan keseluruhan keluarga Duanmu tidak bisa dibandingkan dengan Sekte Ilahi yang indah, jumlah Dewa Emas tingkat 9 yang mereka miliki pasti akan menghancurkan Sekte Ilahi yang indah. Jumlah Dewa Emas level 9 yang mereka miliki saja sudah cukup untuk menutupi kekurangan kekuatan secara keseluruhan. Bagaimanapun, perbedaan basis budidaya antara Dewa Emas sangat besar. 932 Hao Xinghe jelas ragu saat mendengar ancaman Duanmu Zhao. Namun, dia tidak mempertimbangkan untuk menyerahkan Luoping. Sebaliknya, dia khawatir akan membawa masalah pada Sekte Ilahi yang indah. Saat Hao Xinghe ragu-ragu, Sue Linglong angkat bicara, Patriark Duanmu benar-benar arogan. Karena Anda ingin melepaskan semua kepura-pura, jangan bertindak. Mari langsung ke pokok permasalahan. Karena murid ini telah bergabung dengan Sekte Kita dan menjadi murid Saudara Junior Hao Xinghe, bagaimana Sekte Kita bisa menyerahkannya dengan begitu mudah? Saudara muda Hao Xinghe telah mengatakan bahwa karena Luoping dan Duan Muchen telah bergabung dengan Sekte Kita, maka konflik di antara mereka perlu diselesaikan oleh tetua penegakan hukum Sekte Kita. Bagaimana kita bisa membiarkan kepala keluarga Duanmu melakukannya atas namanya? Sekarang Patriark Duanmu tidak setuju dengan saran Saudara Junior Hao dan bersikeras untuk mengambil murid kita, kita tidak perlu bersikap sopan kepada Patriark Duanmu. Mari kita lihat apakah Patriark Duanmu memiliki kemampuan untuk membawanya pergi. Bagaimanapun juga, Sue Linglong adalah pemimpin sebuah Sekte. Bagaimana dia bisa membiarkan martabat Sektenya ditantang? Karena segalanya telah berkembang hingga saat ini, dia akan langsung melepaskan semua kepura-pura ramah dengan kelanduanmu dan secara langsung memperingatkan mereka bahwa mereka harus melihat apakah mereka memiliki kemampuan untuk mengambil murid mereka. Dari kelihatannya, Master Sekte Sue jelas berencana menggunakan angka untuk menindas kita. Jika berita tentang ini menyebar, saya khawatir hal itu akan berdampak besar pada reputasi Sekte Ilahi yang indah. Patriark Sue adalah orang yang cerdas. Saya yakin Anda tidak ingin reputasi Sekte Anda dirusak. Karena itu masalahnya, mengapa kita tidak memilih metode yang adil untuk menyelesaikan masalah ini? Apakah Patriark Sue tertarik? Wajah Duanmu Zhao menjadi gelap saat dia berbicara dengan Sue Linglong. Ekspresi Sue Linglong tetap sama ketika dia mendengar itu. Dia bertanya, Bolehkah saya mengetahui metode adil seperti apa yang dipikirkan oleh Patriark Duanmu? Dia tentu saja tidak percaya bahwa metode Duanmu Zhao adil. Namun, seperti yang dia katakan, jika Sekte Ilahi yang indah benar-benar menggunakan keunggulan jumlah mereka untuk menindas kelompok Duanmu Zhao, hal itu pasti akan merusak reputasi Sekte Ilahi yang indah. Karena Sektemu tidak mau menyerahkan orang ini, maka kita hanya bisa menyelesaikan ini melalui pertempuran. Selama kursi pertama puncak Singhe ini bisa mengalahkan saudara keduaku, aku secara alami akan memimpin keluargaku dan meninggalkan Sektemu. Namun, jika keterampilan kursi pertama ini tidak sebaik yang lain dan dia mati di tangan saudara laki-lakiku yang kedua, maka bocah nakal ini harus aku bawa pergi. Bagaimana menurutmu? Apakah kepala sekolah Sue merasa bahwa metodeku ini adalah yang terbaik? Adil. Duanmu Zhao menjelaskan solusinya dan mulai menanyakan pendapat Sue Linglong. Sue Linglong memandang orang di samping Duanmu Zhao. Meskipun dia hanya seorang dewa emas tingkat 7, sama seperti Hao Singhe, dia masih sangat curiga. Lagi pula, berdasarkan pemahamannya tentang Duanmu Zhao, dia tidak akan pernah mengusulkan solusi yang merugikannya. Namun, berdasarkan pemahamannya, saudara laki-laki kedua Duanmu Zhao memang seorang dewa emas tingkat 7, dan dia dapat merasakan bahwa situasinya masih sama. Trik apa yang dimainkan Duanmu Zhao ini? Tampaknya dia sangat percaya diri pada saudara keduanya. Mungkinkah Duanmu Bo ini masih memiliki beberapa trik? Sekarang Duanmu Zhao telah mengusulkan solusi ini di depan begitu banyak calon murid, aku tidak bisa menolaknya. Kalau tidak, bukankah itu akan menunjukkan kepada semua orang bahwa sekte kita takut pada keluarga Duanmu? Saudara Mudahau telah menjadi dewa emas tingkat 7 selama bertahun-tahun, dan dia mengolah energi dan tubuh. Tubuh fisiknya sangat kuat, dan teknik galaksi heavenflow yang diciptakannya sendiri sangat kuat. Saya yakin dia akan mampu menghadapinya. Dengan Duanmu Bo ini, meskipun Sui Linglong curiga, dia tetap memutuskan untuk membiarkan Hao Singhe bertarung. Dia memandang Hao Singhe, dan yang terakhir segera menganggup dengan tegas. Baiklah, karena kepala keluarga Duanmu telah mengusulkan metode ini, sekte kita secara alami tidak akan menolak. Kemudian kita akan membiarkan saudara Mudahau dan rekan abadi Duanmu Bo bertarung untuk menentukan pemenangnya, dan kemudian kita akan memutuskan apakah akan menyerahkan murid kita. Kata Sui Linglong. Huff, kepala sekolah Sui memang berterus terang. Saya harap ketika saatnya tiba, jika sekte Anda kehilangan kursi pertama, kepala sekolah Sui tidak akan mengepung kami karena hal ini. Senyuman sinis muncul di wajah Duanmu Zhao. Kepala keluarga Duanmu, yakinlah. Sekte kami tidak remeh seperti beberapa keluarga lainnya. Selain itu, tidak ada kepastian siapa yang akan menang pada akhirnya, dan siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Kepala keluarga Duanmu, jangan berbahagialah terlalu dini. Sui Linglong berkata sinis, lalu membalasnya dengan gayung bersambut. Hah! Duanmu Zhao mendengus dingin dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia memandang Duanmu Bo dan memberi isyarat padanya untuk memulai pertarungan. Duanmu Bo mengerti dan segera berjalan ke tengah kerumunan, memandang Hao Xing He dengan provokatif. Hao Xing He melihat ini dan hendak melangkah maju tanpa rasa takut. Menguasai. Pada saat ini, suara Luo Ping terdengar, menyebabkan Hao Xing He berhenti dan berbalik untuk melihat Luo Ping. Meskipun keduanya belum secara resmi mengakui satu sama lain sebagai guru mereka, Hao Xing He telah lama mengenali Luo Ping sebagai muridnya. Tindakan Hao Xing He juga mendapat persetujuan Luo Ping, dan dia rela memanggilnya Tuan. Murid yang baik. Jangan khawatir, guru tidak membual, tetapi kekuatan guru pada dasarnya tidak terkalahkan di antara mereka yang memiliki level yang sama. Saya pasti akan mengalahkan lawan dan memastikan keselamatan Anda. Tunggu saja di sini. Setelah pertarungan guru, ikuti guru kembali ke puncak Xing He. Guru akan mengajarimu semua yang dia ketahui. Hao Xing He berkata pada Luo Ping. Nada suaranya cukup santai, dan dia terlihat sangat percaya diri dengan pertarungan ini. Terlebih lagi, senyuman di wajahnya menunjukkan bahwa dia sangat menghargai dan menyukai Luo Ping. Melihat penampilan santai Hao Xing He, Luo Ping segera menganggup dan berkata, murid percaya pada guru, tetapi guru harus tetap berhati-hati. Luo Ping mengingatkannya. Lagi pula, karena Duan Muzao mengusulkan solusi ini dan mengirim Duan Mubo untuk bertarung, itu berarti Duan Mubo pasti memiliki cara ampuh yang tidak diketahui, yang membuat Duan Muzao begitu percaya diri. Oke, Hao Xing He tidak berkata apa-apa lagi. Dia berbalik dan berjalan di depan Duan Mubo. Faktanya, hatinya sangat berat. Dia secara alami memahami bahwa lawan di depannya bukanlah orang yang sederhana. Sekalipun dia sangat percaya diri, ini adalah pertarungan hidup dan mati. Dia masih harus sangat berhati-hati. Jika tidak, akibat akhirnya adalah kematian. Setelah Hao Xing He berdiri diam, orang-orang di sekitarnya mundur, membuat ruang yang luas. Pada saat yang sama, lapisan batas roh muncul di sembilan puncak pencerahan, menyelimuti Hao Xing He dan Duan Mubo. Melihat Hao Xing He di batas roh, Luoping khawatir, tapi dia masih berdoa di dalam hatinya, bersorak untuk Hao Xing He. Dia sekarang adalah penatua diakon dari puncak Xing He. Dia adalah penatua teng yang sama yang dia lihat selama ujian, melindunginya dari serangan mendadak oleh keluarga Duan Mubo. Selain Luoping, Jin Nan, Nalan Chong, Liao Cheng Yun, dan Min Yi, serta tiga bersaudara Jiao, berkumpul untuk menyaksikan pertarungan dengannya. Bakat Liao Cheng Yun dan Nalan Chong berada di atas rata-rata, tetapi Jin Nan dan Min Yi lebih baik. Ada pun ketiga saudara kandung Jiao, yang paling terkejut dan terkejut adalah Jiao Qing Shan, karena ia diuji memiliki konstitusi khusus yang sangat langka, badan racun bawaan. Badan racun bawaan adalah badan sumber racun bawaan. Setelah potensinya berkembang sepenuhnya, ia akan kebal terhadap semua racun, dan akan mampu mengendalikan racun dalam pertempuran, menjadi ahli pengendalian racun yang menakutkan. Kemungkinan munculnya konstitusi jenis ini sangat kecil, dan jika tidak ada metode pengujian khusus untuk mengujinya, bahkan orang itu sendiri pun tidak akan mengetahuinya. Jika dia tidak datang ke sekte ilahi yang indah untuk menjadi murid, mungkin bahkan Jiao Qing Shan sendiri tidak akan tahu bahwa dia memiliki konstitusi yang langka dan istimewa. Meskipun ia diuji untuk memiliki konstitusi khusus, Jiao Qing Shan tidak terlihat senang. Ini karena jika dia ingin menstimulasi konstitusi khusus ini dan mengolahnya ke alam pencapaian besar, dia harus terus-menerus menguji racun di tubuhnya, dan melalui rasa sakit dari ribuan tekanan. Hanya dengan begitu dia akan kebal terhadap semua racun dan menjadi ahli pengendalian racun. Meskipun konstitusi istimewanya tampaknya bernilai kecil dan sulit untuk dikembangkan, selama dia dapat menahan rasa sakit dan mengolahnya dengan sukses, dia pasti akan mampu membuat musuhnya mundur dan gemetar ketakutan. Bagaimanapun, setelah mengolahnya ke alam pencapaian besar, Jiao Qing Shan sendiri akan menjadi sumber racun, dan akan mampu mengendalikan semua jenis racun aneh antara langit dan bumi. Begitu dia bergerak, musuh-musuhnya tidak akan mampu menahannya, dan akan mati jika terkena. Tentu saja, Jiao Qing Shan tidak lulus ujian karena kondisi tubuhnya yang istimewa. Kultifasinya juga sangat mendalam, dan telah mencapai standar ujian. Jin Nan dan yang lainnya telah lulus ujian, dan awalnya sangat senang bisa bergabung dengan sekte ilahi yang indah. Mereka tidak menyangka ketika memilih puncak gunung, Luo Ping akan diancam oleh keluarga Duanmu. Sekarang Hao Xing He hendak bersaing dengan Duan Mubo, Jin Nan dan yang lainnya sangat khawatir. Jika Hao Xing He kalah, maka Luo Ping pasti akan dibawa pergi oleh keluarga Duanmu, dan konsekuensinya bisa dibayangkan. Mereka semua berdoa dalam hati agar Hao Xing He mampu membunuh lawannya. Saat ini, Hao Xing He dan Duan Mubo sudah memulai pertempuran mereka. Energi unsur abadi Duan Mubo melonjak keluar dari tubuhnya, dan dalam sekejap, itu mengembun menjadi kapak raksasa yang mendominasi di kehampaan. Tanda kapak raksasa itu berkibar di udara, dan momentumnya seperti pelangi. Di bawah kendalinya, kapak raksasa langsung menebas ke arah Hao Xing He, dan dalam sekejap, kapak itu terbagi menjadi ribuan kapak raksasa, sepenuhnya menyelimuti ruang di sekitarnya. Ribuan kapak raksasa semuanya dikelilingi oleh Rune, dan terhubung satu sama lain. Serangannya sangat dahsyat, dan tekanan yang sangat kuat telah menutup ruang di sekitar Hao Xing He, bermaksud untuk membatasi pergerakannya. Sebagai ahli keabadian emas tingkat tujuh, Hao Xing He secara alami tidak akan mudah dikendalikan. Melihat ribuan kapak raksasa terbang ke arahnya, di atas segan-segan melakukan serangan balik. Serangan baliknya sangat sederhana dan langsung, tanpa gerakan mewah apapun. Dia hanya mengulurkan tangannya, dan tiba-tiba melancarkan dua pukulan di depannya. Dua bayangan tinju yang sangat besar muncul di kehampaan, langsung merobek ruang, dan bertemu dengan ribuan kapak raksasa di seberangnya. Kecepatan serangan keduanya sangat cepat, dan dalam sekejap, keduanya bertabrakan, menimbulkan gelombang kejut yang menghancurkan bumi yang menyebar ke segala arah. Dua bayangan kepalan tangan Hao Xing He sangat besar, dan langsung memblokir ribuan kapak raksasa. Seperti dua pusaran spasial, kapak raksasa itu hancur berkeping-keping. Namun, meskipun kapak raksasa itu hancur, semua Rune pada kapak raksasa itu terbang keluar, dan dengan cepat mengembun lagi di dalam kehampaan. Dalam sekejap, itu menjadi kapak raksasa yang seluruhnya terdiri dari Rune. 933 Begitu talismen aks terbentuk, ia langsung menembus dua bayangan tinju besar Hao Xing He dan kemudian mengenai tubuh Hao Xing He tanpa bisa dihentikan. Dentang Suara keras terdengar saat talismen aks mengenai tubuh Hao Xing He dan langsung terguncang. Kemudian, itu meledak di kehampaan dan semua kapak jimat menghilang ke udara. Pertukaran antara keduanya berlangsung sangat cepat. Meski belum ada pemenang yang jelas, keduanya memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan masing-masing. Saat ini, bisa dikatakan mereka hanya menguji satu sama lain. Selanjutnya, pertempuran sesungguhnya akan dimulai. Huh, tubuhmu sungguh kuat, hingga mampu menahan serangan kapak jimat milikku. Tampaknya keadaan tubuh kematian benar-benar layak mendapatkan reputasinya. Namun, lalu bagaimana jika kamu adalah seorang kultifator ganda? Sekarang setelah kamu bertemu denganku, aku pasti akan membuatmu kehilangan nyawamu di sini. Meskipun duanmu boterkejut dengan tubuh Hao Xing He, dia tidak menaruhnya di matanya. Sepertinya dia sudah menyiapkan tindakan balasan. Keluarga duanmu memang merupakan keluarga yang jago dalam teknik segel jimat. Serangan duanmu bo barusan bisa dikatakan dahsyat dan dahsyat. Jika tubuhku belum mencapai kondisi tubuh abadi, aku harus menggunakan seluruh kekuatanku untuk menahan serangannya. Sepertinya serangan orang ini akan lebih ganas dan kuat. Saya harus lebih berhati-hati. Hao Xing He juga sangat terkejut dengan serangan duanmu bo dan mulai lebih berhati-hati. Apakah ini kekuatan dari keadaan tubuh abadi? Sungguh sangat menakutkan, kapan saya bisa mencapai level ini? Luo Ping baru saja melihat tubuh kuat Hao Xing He dan tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Bagaimanapun juga, tubuhnya hanya berada pada kondisi tubuh abadi. Jika dia ingin menerobos lagi dan mencapai kondisi tubuh abadi, jalannya masih panjang. Dia tidak tahu kapan dia bisa berkembang lagi. Meskipun dia telah memperoleh bagian tengah dan terakhir dari seni ilahi sandaluo, dan juga menukar metode budidaya seni misterius sihir agung dari aliansi dewa keliling. Namun, setelah naik, dia tidak punya waktu untuk mengembangkan seni ilahi sandaluo. Menurut catatan seni misterius sihir agung, jika dia ingin mengkultifasi tubuhnya hingga mencapai kondisi tubuh abadi, dia harus menyelesaikan bagian tengah dan terakhir dari seni ilahi sandaluo. Hanya dengan begitu dia akan memiliki kesempatan untuk meningkatkan kekuatan tubuhnya dan terus mengembangkan seni misterius sihir hebat, yang merupakan bagian tengah dan terakhir dari seni misterius sihir hebat. Bagian pertama dari seni ilahi cendana telah menghabiskan begitu banyak waktu dan kesakitan. Bahkan tidak perlu menyebutkan bagian tengah dan terakhir dari seni ilahi cendana. Oleh karena itu, Luoping tidak memiliki perkiraan kasar kapan kondisi tubuhnya akan mampu meningkatkan kondisi tubuhnya. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menerobos dalam waktu sesingkat-singkatnya. Bagaimanapun juga, dia adalah sepotong kecil sepotong daging. Selama sepotong kecil tubuh-tubuh negara, selama sepotong kecil daging tubuh negara, dia akan dapat melestarikan kekuatan jiwanya tubuh negara keadaan tubuh. Sebagaimana dia, keadaan tubuh-tubuhnya, seperti dia. Ke-A, ke keadaan tubuh sampai batas tertentu, sampai batas tertentu. Segel Fajra. Suara Duan Mubo terdengar. Dia mengangkat telapak tangannya dan menamparkan beberapa kali ke arah Haoxing He. Jimat yang tak terhitung jumlahnya muncul di telapak tangannya dan langsung terkondensasi menjadi cetakan telapak tangan besar di kehampaan. Begitu jejak telapak tangan ini muncul, Kijiwa abadi di ruang sekitarnya dengan cepat berkumpul. Tekanan kuat menyebar ke segala arah, menutupi seluruh ruang di dalam batas. Jejak telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju Haoxing He, mengelilinginya sepenuhnya. Duan Mubo bermaksud menggunakan kekuatan serangan yang kuat dari cetakan telapak tangan untuk menghancurkan tubuh Haoxing He sepenuhnya. Tinju naga iblis. Haoxing He berteriak dan melakukan serangan tinju lainnya. Namun, kali ini, kekuatan serangan tinju jauh lebih kuat dari sebelumnya. Saat Haoxing He meninju, sosok naga iblis besar muncul di kehampaan. Itu mengelilingi tubuhnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Di bawah penerbangan naga iblis, ruang di sekitarnya hancur. Itu melepaskan kekuatan dahsyat yang dapat menghancurkan langit dan bumi, menyerang segel Fajra. Pada saat yang sama, tubuh Haoxing He menjadi hitam pekat. Sisik seukuran telapak tangan muncul di tubuhnya, membungkus tubuhnya. Dalam sekejap, kulitnya yang terbuka ditutupi lapisan tebal sisik naga iblis. Kelihatannya agak aneh dan menakutkan. Namun, mereka yang mengetahui tentang budidaya Haoxing He sangat jelas tentang cara yang dia gunakan. Tubuh setengah naga. Teknik pemurnian tubuh saudara muda Haox telah sedikit meningkat. Di luar perbatasan, kata kursi pertama dari sekte ilahi yang indah. Itu benar. Ketekunan kakak senior Hao benar-benar meyakinkanku. Ini adalah tubuh setengah naga yang sepenuhnya ditempa oleh budidaya seni tubuh. Ini bahkan lebih sulit daripada menggunakan esensi darah klan naga untuk berubah menjadi atubuh setengah naga. Meskipun peluang memperoleh esensi darah klan naga kecil, berapa banyak orang yang bisa mengandalkan teknik pemurnian tubuh untuk membentuk tubuh setengah naga. Selama kakak senior Hao bertahan, saya khawatir bukan tidak mungkin baginya untuk sepenuhnya membentuk tubuh klan naga. Kursi pertama lainnya segera berkata. Itu adalah tubuh setengah naga yang ditempa dengan teknik pemurnian tubuh. Ketekunan guru sungguh luar biasa. Keberuntungannya tidak sedikit. Dilihat dari tubuh setengah naga guru dan tinju naga iblis yang dia perlihatkan, teknik pemurnian tubuh guru pasti berhubungan dengan naga iblis. Di sekte iblis, naga iblis adalah eksistensi kuat yang tidak lebih lemah dari naga ilahi. Dalam hal kekuatan fisik, ia bahkan lebih kuat dari naga ilahi. Pantas saja guru bisa berkultivasi ke alam tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Luoping mendengarkan percakapan antara dua kursi pertama dan melihat serangan Hao Xinghe. Dia hanya bisa menghela nafas dan berspekulasi. Dia sendiri telah memperoleh beberapa jenis esensi darah dari klan iblis dan berhasil melakukan demonisasi. Secara alami, dia tahu bahwa proses demonisasi itu sangat sulit. Setelah demonisasi, kekuatan fisik klan iblis dapat ditingkatkan secara signifikan dan ada peluang untuk memperoleh beberapa kemampuan klan iblis. Namun, esensi darah klan iblis yang diperolehnya tidak dapat dibandingkan dengan esensi darah klan naga. Bagaimanapun, klan naga adalah klan iblis terkuat dalam hal kekuatan fisik. Meskipun dia tidak mendapatkan esensi darah klan naga, Luoping tahu bahwa meskipun dia mendapatkannya, akan sulit baginya untuk berhasil. Bagaimanapun, esensi darah klan naga mengandung terlalu banyak kekuatan. Bahkan dengan tubuh alam murninya, akan sulit baginya untuk menahannya. Tapi sekarang, tanpa esensi darah klan naga, Hao Xinghe telah menempat tubuhnya menjadi tubuh setengah naga dengan teknik pemurnian tubuh. Benar-benar sulit dipercaya. Kesulitan dan rasa sakit dalam proses ini tidak terbayangkan. Hati Luoping dipenuhi dengan kekaguman dan rasa hormat terhadap guru yang baru saja dia temui. Di luar persona, calon murid itu terkejut dengan perubahan Hao Xinghe. Entah mereka memahaminya atau tidak, mereka semua menatapnya dengan ekspresi terfokus. Duanmu Zhao dan orang-orang dari klan Duanmu juga sangat terkejut. Jelas, mereka tidak menyangka Hao Xinghe begitu terampil. Huh, memangnya kenapa kalau kamu mempunyai tubuh setengah naga? Nanti, kamu tetap akan mati di tangan kakak keduaku. Duanmu Zhao hanya terkejut sesaat. Dalam hatinya, dia sangat yakin bahwa Hao Xinghe akan mati di tangan saudara keduanya. Dia tampak sangat yakin dengan metode Duanmu Bo. Mengaum. Sementara semua orang masih terkejut, Auman naga bergema di seluruh sembilan puncak pencerahan. Di dalam batas, naga iblis raksasa berputar di sekitar Hao Xinghe. Tubuhnya yang sangat kuat menyerang sekitar Fajra Palem Prince, membuat sejumlah besar Fajra Palem Prince berterbangan. Meskipun cetakan telapak tangan emas terhempas, namun tidak menyebar. Sebaliknya, mereka dengan cepat terbang kembali dan bergabung dalam barisan penyerangan. Dalam waktu singkat, naga iblis dan Fajra Palem Prince telah bentrok ratusan kali. Kedua belah pihak berimbang, dan sulit untuk mengatakan siapa yang lebih unggul. Gelombang udara melonjak dan bertabrakan dengan penghalang di sekitar mereka. Melihat keduanya berimbang, Hao Xinghe dan Duan Mubo tidak lagi ragu-ragu. Mereka langsung meningkatkan intensitas serangan mereka. Cetakan telapak tangan emas yang awalnya mengelilingi Hao Xinghe kini berada di bawah kendali Duan Mubo. Mereka dengan cepat berkumpul di atas kepala Hao Xinghe dan langsung membentuk Golden Palem Prince yang sangat besar. Golden Palem Prince ini seluruhnya dibentuk oleh Golden Palem Prince. Itu terlihat sangat mendominasi. Namun, dalam sekejap, seluruh cetakan telapak tangan emas telah berubah menjadi cetakan telapak tangan emas yang sangat besar. Dalam kehampaan, cetakan telapak tangan emas dan cetakan telapak tangan emas terus berubah maju-mundur. Setiap kali berubah, kekuatannya meningkat sedikit. Tekanannya begitu besar hingga ruang di bawahnya menunjukkan tanda-tanda runtuh. Pada saat ini, Hao Xinghe, yang berada di bawah, sekali lagi melancarkan empat pukulan. Empat naga iblis yang sangat besar muncul di kehampaan pada saat yang bersamaan. Mereka berkumpul dengan naga iblis sebelumnya. Kekuatan mereka mengguncang langit dan momentumnya sangat menindas. Lima naga iblis berbaris di kehampaan sesuai dengan kekuatan lima elemen. Mereka mengangkat kepala dan menatap golden palm print di atas mereka. Raungan naga itu tidak ada habisnya. Keduanya langsung meningkatkan kekuatan mereka dan menampilkan gerakan yang lebih kuat. Hampir di saat yang sama, keduanya diam-diam mengendalikan serangan mereka sendiri. Golden palm print di atas menukik ke bawah. Meskipun terus berubah, ia benar-benar mengulurkan tangannya dan menamparkan Hao Xinghe. Kecepatan runtuhnya ruang tiba-tiba meningkat. Lima naga iblis di bawah dengan cepat terbang. Kepala naga terangkat dalam garis lurus dan tubuh naga dengan cepat terjalin, membentuk bentuk lingkaran besar yang tampak seperti batu giling. Tubuh naga yang terjalin itu kedap udara, menutupi seluruh tubuh Hao Xinghe di bawahnya. Saat auman naga berlanjut, kelima naga iblis akhirnya bertabrakan dengan cetakan telapak tangan emas di atas mereka. 934 Aum! Hah! Lima naga iblis dan patung dewa Fajra mengeluarkan suara gemuruh yang memekakan telinga di saat yang bersamaan. Kemudian, kedua belah pihak bertabrakan, menciptakan badai spasial yang sangat besar. Ruang yang runtuh menyebar, menyebabkan bagian dalam penghalang menjadi ruang yang kacau. Rune yang tak terhitung jumlahnya berkibar di udara, dan gas hitam tebal memenuhi udara. Telapak tangan ilahi Fajra dan lima naga iblis meledak pada saat yang bersamaan. Dua kekuatan yang sangat besar terus bertabrakan dalam waktu yang lama. Karena adanya penghalang, sulit bagi semua orang untuk melihat situasi di dalam. Mereka semua menatap ke arah penghalang, menunggu ruang menjadi stabil sehingga mereka bisa melihat situasi di dalam. Saya harap guru baik-baik saja. Luo Ping berpikir. Orang-orang dari sekte ilahi Linglong dan keluarga Duanmu juga sangat prihatin dengan hasil pertempuran tersebut. Segera, bagian dalam penghalang kembali normal, dan semua orang dapat melihat situasi di dalam dengan jelas. Hao Xinghe dan Duanmu Bo masih berdiri di posisi semula. Wajah mereka sangat serius saat mereka saling memandang dengan tekat yang teguh. Di permukaan, keduanya sepertinya tidak mengalami luka apapun. Namun, para ahli dengan kultivasi yang mendalam dapat melihat bahwa mereka menderita luka dalam yang serius. Lagipula, serangan barusan dilakukan oleh mereka berdua dengan seluruh kekuatan mereka. Meski itu bukan jurus terkuat mereka, kekuatannya masih sangat menakutkan. Dalam keadaan seperti itu, meski mereka menghalangi pergerakan satu sama lain, mereka menderita luka dalam. Pada saat ini, darah dan ki mereka bergejolak, dan napas mereka tidak stabil. Keduanya diam-diam memanfaatkan kesempatan singkat ini untuk pulih dari cedera mereka. Mereka ingin pulih sebelum lawannya, sehingga bisa memanfaatkan kesempatan untuk mengalahkan lawannya. Namun, bagaimanapun juga, budidaya mereka serupa. Setelah pulih beberapa saat, mereka menekan darah dan ki serta menstabilkan napas mereka. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk menyerang lebih dulu. Saat ini, keduanya tidak langsung bergerak. Sebaliknya, mereka bersiap untuk serangan terakhir. Pertukaran sebelumnya sudah sangat kuat, tapi mereka masih tidak bisa berbuat apa-apa satu sama lain. Oleh karena itu, mereka harus menampilkan gerakan ofensif yang lebih kuat. Di bawah tatapan penuh harap dari kerumunan di luar penghalang, sosok Hau Sing He dan Duan Mubo terbang pada saat yang bersamaan. Mereka melayang di kehampaan, masing-masing melepaskan aura yang kuat. Segel tubuh, menekan delapan kesunyian, teknik segel tubuh emas delapan kesunyian. Bima Sakti bergerak, langit berputar, mantra surgawi Bima Sakti. Suara Duan Mubo dan Hau Sing He terdengar bersamaan. Tubuh Duan Mubo mengeluarkan cahaya keemasan, menerangi ruang di sekitarnya seperti matahari yang terik. Di sekitar tubuh Hau Sing He, ruang tiba-tiba mulai berputar, seperti galaksi yang begelombang. Di saat yang sama, tubuh Duan Mubo mulai memancarkan cahaya kemasan. Banyak jimat, masing-masing seukuran jari, terbang keluar dari tubuhnya dan dengan cepat berkumpul di sekelilingnya. Dengan munculnya rune, tubuh Duan Mubo berangsur-angsur menghilang, berubah menjadi rune. Dalam sekejap, kekosongan tempat Duan Mubo berdiri telah menghilang, hanya menyisakan rune yang tak terhitung jumlahnya. Jimat tersebut dengan cepat terbelah, lalu menyatu menjadi delapan bagian, yang kemudian menjelma menjadi delapan badan jimat yang tampak persis seperti Duan Mubo. Cahaya kemasan berkelap-kelip di delapan tubuh jimat, dan ada segel seukuran kepala manusia yang berputar di dada dan belakang masing-masing tubuh. Melihat pemandangan ini, wajah anggota sekte ilahi yang indah di luar batas berubah. Baru sekarang mereka mengerti mengapa Duan Mubo begitu percaya diri sebelumnya. Delapan tubuh jimat, dan semuanya memiliki budidaya Dewa Emas tingkat tujuh. Ini setara dengan budidaya tujuh klon. Ya, sepertinya kakak senior Hao benar-benar menghadapi lawan yang kuat kali ini. Saya harap kakak senior Hao dapat mengubah krisis ini menjadi keselamatan. Jangan khawatir, mantra surgawi Bimasakti milik kakak senior Hao sangat kuat. Meskipun dia tidak bisa benar-benar menggerakkan Bimasakti dan mengubah langit untuk saat ini, menghadapi beberapa lawan dengan level yang sama seharusnya tidak menjadi masalah. Bisa dikatakan, kakak senior Hao tidak menghadapi lawan biasa. Itu adalah tuan kedua dari keluarga Duan Mubo. Delapan tubuh jimatnya tidak berbeda dengan kekuatan Duan Mubo. Beberapa kepala dan tetua dari sekte ilahi yang indah mulai berdiskusi. Beberapa masih optimis terhadap Hao Xinghe, sementara yang lain percaya bahwa Hao Xinghe telah menghadapi lawan yang tangguh kali ini. Meskipun Sui Linglong tampak tenang di permukaan, dia terkejut dan mulai khawatir. Baru sekarang dia mengerti mengapa Duan Muzao begitu percaya diri sebelumnya. Kekuatan kakak muda Hao dan Duan Mubo pada awalnya hampir sama. Sekarang Duan Mubo tiba-tiba terbagi menjadi delapan tubuh jimat, kekuatan mereka tidak berbeda. Akan sulit bagi kakak muda Hao untuk menang. Sekarang, kita hanya bisa berharap Duan Mubo tidak bisa mempertahankan gerakan ini terlalu lama. Selama saudara junior Hao bisa bertahan, dia bisa memanfaatkan kesempatan untuk melakukan serangan balik. Sui Linglong menganalisis situasi di depannya, berharap Hao Xinghe dapat menahan serangan sengit Duan Mubo di awal. Selama kekuatan gerakan ini melemah atau bahkan hilang, mereka bisa membalikkan keadaan dalam satu gerakan. Dengan kultivasi dan penglihatannya, dia secara alami dapat melihat bahwa Duan Mubo tidak akan mampu mempertahankan teknik sekuat itu untuk waktu yang lama. Yang harus dilakukan Hao Xinghe adalah melindungi dirinya sendiri sebanyak mungkin dan menyanyiakan waktu lawannya. Bagaimana guru bisa bertarung satu lawan delapan? Jika guru tidak bisa menang, bukankah dia akan dirugikan oleh saya? Luo Ping khawatir saat ini. Dia juga melihat betapa menakutkannya serangan Duan Mubo, dan tidak optimis dengan peluang Hao Xinghe. Alasan Hao Xinghe bertarung dengan Duan Mubo adalah untuk melindunginya. Jika terjadi kecelakaan karena hal ini, dia tidak akan bisa tenang. Sementara orang-orang dari sekte ilahi yang indah dikejutkan dengan cara Duan Mubo, orang-orang dari keluarga Duan Mubo juga tertarik dengan tindakan Hao Xinghe. Di ruang berputar di sekitar Hao Xinghe, banyak bintang muncul. Mereka sangat padat sehingga tidak mungkin untuk menghitung semuanya. Itu tampak seperti galaksi sungguhan. Dengan munculnya bintang-bintang, kecepatan putaran ruang menjadi semakin cepat, dan area putaran menjadi semakin besar. Dalam waktu singkat, sudah menyebar hingga puluhan mil. Dengan perputaran ruang yang cepat, gaya isap yang kuat muncul di dalam batas tersebut, seolah ingin menyedot ruang di dalam batas tersebut ke dalam galaksi. Di pusat galaksi, tubuh Hao Xinghe telah mengalami transformasi lain. Tubuhnya yang awalnya ditutupi sisik naga kini menjadi berkali-kali lipat lebih besar, mencapai ketinggian 500 kaki. Dia menatap delapan tubuh jimat di depannya dengan sikap merendahkan. Ketika Hao Xinghe menggunakan Galaxy Heavenly Art, dia juga meningkatkan kekuatan tubuhnya secara ekstrim. Itu sudah cukup untuk melihat betapa dia menghargai lawannya dan betapa berhati-hatinya dia. Duan Mubo dan Hao Xinghe menyelesaikan gerakan mereka dalam sekejap dan melancarkan serangan tanpa ragu-ragu. Delapan jimat Duan Mubo terbang pada saat bersamaan. Beberapa dari mereka mengelilingi tubuh Hao Xinghe dan muncul di belakangnya. Dalam sekejap, delapan badan jimat didistribusikan ke seluruh tubuh Hao Xinghe. Masing-masing dari mereka menggunakan segel yang berbeda untuk menyerang, termasuk segel Fajra. Untuk sementara waktu, segel yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan, sepenuhnya menyelimuti ruang di sekitar Hao Xinghe, dan tercetak secara seragam di tubuhnya. Meskipun tubuh Hao Xinghe besar, masih terhalang oleh segel. Semua orang hanya bisa melihat sosok buram. Melihat segel mendekatinya, tubuh Hao Xinghe akhirnya bergerak. Kedua tangannya tiba-tiba menyerang ke depan saat dia melepaskan tinju naga iblis dari sebelumnya. Dua naga iblis raksasa, beberapa kali lebih besar dari yang sebelumnya, muncul di kehampaan. Kepala ke ekor, mereka menari di sekitar Hao Xinghe, terus-menerus melepaskan raungan draconik, mencambuk ekor mereka, dan menghilangkan segel satu demi satu. Pada saat yang sama, ruang galaksi yang berputar di sekitar Hao Xinghe dengan cepat menyerap segelnya. Setelah segel diserap, mereka kehilangan kekuatannya dan tidak dapat menyerang tubuh Hao Xinghe. Duan Mubo sepertinya melihat betapa kuatnya pertahanan Hao Xinghe, jadi dia tidak ragu untuk meningkatkan kekuatan serangannya. Pada delapan tubuh jimat, segel di dada mereka melepaskan sinar cahaya yang kuat, menembaki tubuh raksasa Hao Xinghe. Delapan berkas cahaya ditembakkan dari delapan arah, dan masing-masing berkas sangat kuat. Dua di antaranya mengenai dua naga iblis, secara langsung menekan gerakan mereka dan mencegah mereka terbang. Adapun enam berkas cahaya yang tersisa, mereka langsung melewati galaksi yang berputar dan mengenai tubuh raksasa Hao Xinghe pada saat yang bersamaan. Hao Xinghe mengandalkan kekuatan tubuh realem kematiannya dan sisik naga di tubuhnya. Di bawah serangan enam berkas cahaya, dia tidak terluka sama sekali. Namun, sulit baginya untuk menghancurkan pancaran cahaya tersebut, dan dia menemui jalan buntu. Namun, ketika Hao Xinghe bersentuhan dengan berkas cahaya, dia menemukan bahwa kekuatan berkas cahaya secara bertahap meningkat. Hal ini membuat wajahnya berubah serius, dan dia terus meningkatkan kekuatannya. Awalnya, dengan tubuh alam abadi dan kekokohan sisik naganya, akan mudah baginya untuk menghancurkan salah satu berkas cahaya. Namun, sekarang setelah enam berkas cahaya muncul bersamaan, kekuatan Hao Xinghe tersebar luas, membuatnya sulit untuk menghancurkan berkas cahaya tersebut. Bahkan sangat sulit baginya untuk mengusir mereka. Selain itu, kekuatan pancaran cahaya meningkat dengan cepat, menyebabkan tekanan pada Hao Xinghe juga meningkat secara bertahap. Meskipun dia tidak mengalami kerusakan apapun karena tubuhnya yang kuat, itu menghabiskan banyak tenaganya. Dalam waktu singkat, Hao Xinghe telah menghabiskan 20 persen kekuatannya, yang membuatnya cemas. Lagi pula, jika ini terus berlanjut, setelah dia menggunakan seluruh kekuatannya, akan sulit baginya untuk menahan serangan enam berkas cahaya secara bersamaan tidak peduli seberapa kuat tubuhnya. Saat ini, Hao Xinghe tidak ragu untuk mengambil tindakan lagi. Dia mengendalikan sungai bintang yang berputar untuk menyerang enam pilar cahaya. Di dalam sungai bintang yang berputar, enam pusaran cahaya bintang muncul, melepaskan enam aliran bintang yang sangat kuat, langsung menembak ke arah enam pilar cahaya. Bang! Dengan suara yang keras, enam aliran cahaya bintang menghantam enam berkas cahaya satu per satu, meletus dengan kecemerlangan yang sangat kuat, menyebabkan penghalang menjadi menyilaukan. Enam pilar cahaya yang awalnya kuat secara bertahap melemah. Kecemerlangan mereka sudah banyak meredup, tapi masih butuh waktu tertentu untuk menghancurkannya sepenuhnya. Melihat enam berkas cahaya telah ditekan, kulit Hao Xinghe menjadi lebih baik. Pada saat ini, dua berkas cahaya duan mubo lainnya telah berhasil menghancurkan dua naga iblis di sekitar Hao Xinghe, dan sekali lagi bergabung dalam barisan menyerang Hao Xinghe. 935 Penambahan dua pilar cahaya ini sekali lagi meningkatkan tekanan pada Hao Xinghe. Bukannya dia tidak ingin terus mengendalikan galaksi yang berputar untuk melawan, tapi dia tidak punya tenaga untuk melakukannya sekarang. Lagi pula, meskipun galaksi Heavenly Art ciptaannya sendiri sangat kuat, ia juga menghabiskan banyak energi. Jika dia terus meningkatkan kekuatannya, dia takut dia akan kehabisan energi sebelum dia bisa mengalahkan delapan pilar cahaya. Oleh karena itu, Hao Xinghe hanya bisa mengandalkan kekuatan fisiknya yang kuat untuk melawan dan melakukan serangan balik terhadap dua pilar cahaya yang tersisa. Dia berencana menunggu sampai dia mengalahkan enam pilar cahaya lainnya, lalu mengalahkan dua pilar cahaya terakhir dalam satu gerakan. Serangan keduanya sekali lagi menemui jalan buntu, namun konfrontasinya sangat sengit. Entah itu cahaya keemasan yang dilepaskan oleh delapan tubuh jimat Duan Mubo atau cahaya bintang yang dilepaskan oleh galaksi berputar Hao Xinghe, keduanya sangat mempesona. Namun, di bawah kecemerlangan yang mempesona, ada kekuatan ofensif yang sangat dahsyat dan mematikan. Duan Mubo mengandalkan misteri teknik segel tubuh emas delapan tandus dan delapan tubuh jimat, yang setara dengan memiliki tujuh doppelganger. Dia memiliki keunggulan dalam hal jumlah dan kekuatan. Meskipun galaksi Heavenly Art milik Hao Xinghe adalah ciptaannya sendiri, kekuatannya juga sangat kuat. Ditambah dengan tubuh fisiknya yang kuat dari alam kematian, dia untuk sementara menahan serangan sengit lawannya. Namun, semua orang di luar perbatasan dapat melihat bahwa saat konfrontasi berlanjut, kondisi Hao Xinghe jelas tidak baik. Meski tubuh fisiknya masih tidak terluka, wajahnya menjadi sedikit pucat, dan galaksi yang berputar di sekitar tubuhnya menjadi sedikit tidak stabil. Luo Ping dan orang-orang dari Sekte Ilahi yang indah menunjukkan ekspresi khawatir di wajah mereka, sementara orang-orang dari keluarga Duan Mubo tersenyum. Menurut pendapat mereka, Duan Mubo perlahan-lahan mulai unggul. Begitu dia benar-benar menekan kekuatan Hao Xinghe, dia bisa membunuhnya dalam satu gerakan. Pertempuran ini tidak hanya untuk membantu Duan Mucen membalas dendam, tetapi juga untuk memperebutkan muka. Begitu keluarga Duan Mubo menang, mereka akan mendapat banyak perhatian. Duan Mubo perlahan melihat ke arah Sue Linglong, dan senyuman di wajahnya menjadi lebih lebar, seolah dia sedang memprovokasinya, dan seolah dia mencoba membuktikan sesuatu. Sue Linglong mengabaikan tatapannya, dan masih menatap sosok Hao Xinghe, seolah sedang memikirkan sesuatu. Melihat ini, mata Duan Mubo segera menunjukkan ekspresi berpikir, dan kemudian dia mengalihkan pandangannya kembali ke medan perang. Hua Hua Hua. Di dalam penghalang, enam berkas cahaya secara langsung mengalahkan enam aliran bintang yang dilepaskan oleh galaksi yang berputar, dan kemudian semuanya menyerang tubuh Hao Xinghe lagi. Eh! Hao Xinghe berteriak dengan suara rendah. Wajahnya berubah sangat jelek. Lagi pula, meski tubuhnya kuat, serangan sinar cahaya lawan juga sama menakutkannya. Saat ini, menghadapi serangan delapan berkas cahaya, dia masih sedikit kewalahan. Dia sangat curiga di dalam hatinya. Mengapa delapan badan jimat mampu terus-menerus melepaskan pilar cahaya? Selain itu, kekuatan mereka tidak berkurang sedikitpun, tetapi secara bertahap juga meningkat. Inilah alasan mengapa sangat sulit baginya untuk menolak. Bagaimanapun, kekuatannya terus-menerus terkuras sementara kekuatan lawannya perlahan meningkat. Ini benar-benar tidak normal. Sepertinya ada yang aneh dengan delapan badan jimat ini. Untuk dapat memastikan bahwa kekuatan mereka tidak habis dan malah meningkat secara bertahap, ada kemungkinan 80 hingga 90 persen bahwa ada formasi yang terukir pada mereka. Namun, salah satunya pasti adalah tubuh asli Duan Mubo. Mungkinkah tubuhnya sendiri pun diukir dengan formasi? Hao Singhe menebak dalam hatinya dan menjadi lebih curiga. Menurut situasi di depannya, pasti ada formasi yang terukir di tubuh Duan Mubo, yang memungkinkan delapan tubuh jimat mendapat dukungan dari sebuah formasi. Justru karena kekuatan formasi itulah delapan tubuh jimat Duan Mubo mampu mempertahankan kekuatannya tanpa terkuras. Inilah yang diandalkan Duan Mubo. Pada saat ini, menghadapi serangan sengit dari delapan pilar cahaya, Hao Singhe tidak lagi memiliki kekuatan yang cukup untuk melakukan serangan balik. Jika dia ingin mengalahkan lawannya, hanya mengandalkan kekuatan tempurnya saat ini saja tidak cukup. Dia harus menggunakan cara yang lebih kuat dalam pertarungan sebenarnya. Sepertinya hanya ini satu-satunya cara. Kuharap ini berhasil. Hao Singhe sepertinya telah membuat keputusan di dalam hatinya, dan matanya menjadi tegas. Huh, pergi ke neraka. Suara Duan Mubo tiba-tiba terdengar. Delapan berkas cahaya tiba-tiba menjadi lebih terang, dan kekuatannya meningkat beberapa tingkat. Mereka menyerang tubuh Hao Singhe, dan akhirnya, tubuh Hao Singhe rusak. Di tubuh Hao Singhe yang sangat besar, sejumlah besar darah dengan cepat merembes keluar dari sisik naga. Di sekitar area di mana delapan pilar cahaya menyerang, banyak sisik naga yang jatuh, memperlihatkan potongan besar daging yang pecah. Pada saat yang sama, Hao Singhe membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Dia jelas terluka parah. Menguasai Di luar batas, Luoping berteriak cemas. Meski dia sangat cemas, dia tidak bertindak gegabuh. Dia bukan orang yang gegabuh dan tentu saja tahu bahwa dia tidak dapat mengganggu Hao Singhe saat ini. Terlebih lagi, meskipun dia ingin melakukan sesuatu, dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Dia bahkan mungkin akan disergap oleh keluarga Duan Mu. Jika itu masalahnya, dia akan lebih menyesal atas tindakan Hao Singhe. Oleh karena itu, dia hanya bisa berdoa agar Hao Singhe selamat. Namun, situasi di depannya membuatnya sangat jelas bahwa jika Hao Singhe ingin melakukan serangan balik, itu tidak akan mudah kecuali Hao Singhe memiliki rencana cadangan atau cara yang lebih kuat. Haha, aku benar-benar minta maaf. Sektemu akan kehilangan ketuanya. Duan Mu Zhao memandang Sui Linglong dan berkata dengan munafik. Huff, hasilnya belum diputuskan sampai akhir. Kepala keluarga Duan Mu sepertinya terlalu cepat berpuas diri. Sui Linglong berkata dengan kasar. Meskipun dia sedikit cemas, dia tetap harus menjaga ketenangannya di depan Duan Mu Zhao. Terlebih lagi, dia tidak bisa mengakui kekalahan dengan mudah. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggu sampai hasilnya diputuskan sebelum aku bisa berpuas diri. Duan Mu Zhao berkata sambil tersenyum. Di dalam batas, delapan pilar cahaya perlahan menembus daging Hao Singhe dan melepaskan kekuatan yang sangat kuat yang mulai menghancurkan tubuh Hao Singhe. Di sekitar tempat pilar cahaya menembus, daging dan darah Hao Singhe mulai membusuk dengan cepat dan terbang ke dalam kehampaan. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Sejumlah besar darah muncrat. Pada saat ini, Hao Singhe telah sepenuhnya berubah menjadi raksasa darah. Darah menetes dari tubuhnya dan jatuh di sepanjang kehampaan ke tanah sembilan puncak pencerahan, terakumulasi dalam genangan air besar. Puff! Hao Singhe sekali lagi memuntahkan setegup darah. Auranya menjadi sangat lemah dan dia tampak seperti sedang menghembuskan nafas terakhir. Dia tidak lagi mempunyai kekuatan untuk melawan. Saat ini, serangan Duan Mubo menjadi lebih ganas. Kekuatan delapan pilar cahaya meningkat lagi, berniat membunuh Hao Singhe dalam satu gerakan. Seiring dengan dampak cepat dari delapan pilar cahaya, Hao Singhe perlahan menutup matanya. Sepertinya dia dengan tenang menerima hasil kematiannya dan tidak terus melawan. Menguasai! Luoping berteriak lagi. Kakak senior Hao! Adik laki-laki Hao! Banyak dari kursi pertama dan tetua dari sekte ilahi yang indah juga meneriaki Hao Singhe. Mereka tidak ingin melihat Hao Singhe mengakui kekalahan dengan mudah. Meskipun situasi saat ini hampir mustahil untuk dibalik, semua orang masih memiliki secerca harapan bahwa Hao Singhe dapat menciptakan keajaiban dan membalikkan keadaan. Tepat ketika Luoping dan orang-orang dari sekte ilahi yang indah sangat cemas, perubahan tiba-tiba terjadi di dalam batas, menarik perhatian semua orang. Ketika mereka melihat situasi di dalam, mereka sangat terkejut. Setelah tertegun sejenak, senyuman muncul di wajah mereka. Adapun orang-orang keluarga Duan Mu, saat ini, wajah mereka muram. Mereka tidak menyangka kejadian tak terduga seperti itu akan terjadi di saat-saat terakhir. Di dalam batas, Hao Singhe, yang aura awalnya lemah dan matanya tertutup, kini melepaskan sejumlah besar gas hitam dari tubuhnya, menyelimuti seluruh tubuhnya. Saat gas hitam berangsur-angsur meningkat, Hao Singhe tidak hanya menahan serangan delapan pilar cahaya, tetapi tubuhnya juga mulai pulih dengan cepat. Dalam waktu singkat, daging dan darah yang semula hancur di tubuhnya telah beregenerasi. Noda darah di tubuhnya juga terserap seluruhnya ke dalam daging dan darahnya. Auranya tiba-tiba mencapai batasnya. Mata Hao Singhe tiba-tiba terbuka. Dua sinar cahaya menyala dan menghilang. Kemudian, dia melihat tubuh jimat di depannya. Ekspresinya dingin dan penuh dengan niat membunuh. Duan Mu Bo, karena kamu ingin membunuhku, jangan salahkan aku karena kejam. Nada suara Hao Singhe dingin dan kejam. Saat dia berbicara, tubuh Hao Singhe tiba-tiba berubah. Tubuh yang semula diperbaiki yang ditutupi sisik naga kini tumbuh kembali, dan bentuk seluruh tubuhnya mulai berubah. Dalam sekejap, tubuh Hao Singhe tumbuh setinggi seratus kaki. Apalagi kaki di bagian bawah tubuhnya telah menghilang dan digantikan oleh ekor naga yang panjang. Saat ini, Hao Singhe telah berubah menjadi tubuh manusia dengan ekor naga. Meski bagian atas tubuhnya tidak berubah, sisik naganya menjadi lebih tebal dan kokoh dari sebelumnya. Setelah tubuhnya berubah, Hao Singhe tidak ragu menggunakan kekuatan naga untuk mencambuk tubuh jimat di sekitarnya. Ketika tubuh jimat melihat ini, cahaya kemasan yang dilepaskannya tiba-tiba meningkat. Bang, bang, bang. Ekor naga itu menyapu dan mencambuk delapan jimat satu per satu, menyebabkan ledakan besar. Ketika ekor naga itu berhenti, semua orang di luar penghalang melihat situasi dengan antisipasi. Setelah beberapa nafas, kilau kemasan dari delapan tubuh jimat meredup. Terlebih lagi, tubuh jimat yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan berada di ambang kehancuran. Mungkin karena Duan Mubo berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikannya, kedelapan tubuh jimat itu tidak hancur meski kekuatannya melemah. Huff, kamu sebenarnya menggunakan seluruh kekuatanmu untuk memblokir serangan ekor nagaku. Mari kita lihat bagaimana kamu memblokir serangan ekor nagaku untuk kedua kalinya. Kata Hao Singhe. Saat suaranya turun, ekor naganya menari lagi dan mencambuk tubuh jimat di sekitarnya. Sebelumnya, Duan Mubo tidak segan-segan menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokirnya. Kali ini, dia pasti akan mati. Pemimpin Sekte Sui, cepat buka batasnya. Saat Hao Singhe menyerang, Duan Muzao di luar perbatasan berteriak pada Sui Linglong. Duan Muzao sepertinya tahu bahwa Sui Linglong tidak akan menyetujui permintaannya. Saat dia berteriak, dia langsung terbang dan bergegas menuju penghalang. Saat dia bergerak, Sui Linglong juga terbang tanpa ragu-ragu dan juga bergegas menuju perbatasan. 936. Retakan. Dinding es muncul di depan Duan Muzao, menghalangi jalannya. Melihat ini, Duan Muzao menyerang dengan telapak tangannya tanpa ragu-ragu. Sebuah cetakan telapak tangan besar muncul di udara dan tercetak di dinding es. Bang. Dengan suara keras, cetakan telapak tangan menghilang, tetapi dinding es masih berada di depan Duan Muzao. Wajahnya muram, dan dia menatap Sui Linglong dengan marah. Pemimpin sekte Sui, apa maksudmu dengan ini? Duan Muzao bertanya dengan dingin. Apa yang saya maksud? Pemimpin keluarga Duan Muzao, apa maksudmu dengan mendekati penghalang? Sui Linglong bertanya. Wajah Duan Muzao menjadi gelap saat mendengar ini. Dia hanya membuka mulut untuk bertanya dengan sengaja. Dia secara alami tahu bahwa Sui Linglong ingin menghentikannya menyelamatkan Duan Mubo, tapi dia masih menanyakan hal yang sudah jelas. Jelas sekali, dia ingin dia memberitahukan tujuannya. Saya mengaku kalah atas nama saudara kedua saya. Ayo pergi sekarang. Duan Muzao segera mengambil keputusan dan mengakui kekalahan atas nama Duan Mubo. Meski dia tidak menjawab pertanyaan Sui Linglong secara langsung, niatnya jelas. Dia ingin menghentikan Hao Xinghe dan Duan Mubo melanjutkan pertempuran mereka. Yang terpenting sekarang adalah melindungi nyawa Duan Mubo. Adapun orang yang telah mempermalukan putranya, dia secara alami akan memiliki kesempatan untuk menghadapinya di masa depan. Duan Muzao bukanlah orang yang berkepala dingin. Sebaliknya, dia sangat tegas dalam tindakannya. Dia tidak ragu mengambil keputusan. Maaf, kemenangan mereka harus ditentukan oleh hasil pertempuran. Bagaimana Anda bisa mengakui kekalahan atas nama pemimpin keluarga Duan Mubo? Sui Linglong berkata terus terang. Anda. Duan Muzao baru saja membuka mulut untuk mengucapkan beberapa patah kata ketika wajahnya tiba-tiba berubah saat dia melihat penghalang di depannya. Dengan satu pandangan, seluruh tubuhnya terbakar amarah. Adapun Sui Linglong, wajahnya menunjukkan senyuman puas seolah dia telah terbebas dari beban berat. Namun, dia tetap tidak melepaskan dinding es tersebut. Di dalam penghalang, tujuh dari delapan badan jimat di sekitar Hao Xinghe telah menghilang. Hanya tubuh asli Duan Mubo yang tersisa di bawah, tidak bergerak. Hao Xinghe memandang Duan Mubo di bawah dan akhirnya menunjukkan senyuman. Namun, saat senyumannya muncul, auranya langsung melemah dan tubuh aslinya yang besar kembali ke ukuran normal. Suara mendesing. Setelah tubuh Hao Xinghe menyusut, dia langsung jatuh ke tanah. Seolah-olah pertarungan sebelumnya telah menghabiskan seluruh skill dan staminanya. Dia bahkan tidak bisa berdiri di udara. Saat Hao Xinghe hendak menyentuh tanah, aliran cahaya tiba-tiba terbang ke penghalang. Itu melilit Hao Xinghe dan perlahan mengangkatnya. Kemudian, ia terbang keluar dari penghalang dan muncul di samping Sui Linglong. Pada saat ini, penghalang itu menghilang, dan dinding es Sui Linglong juga runtuh. Duan Mu Zhao bergegas ke posisi Duan Mubo tanpa ragu-ragu dan segera memeriksa kondisinya. Setelah beberapa saat, wajah Duan Mu Zhao dipenuhi amarah. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melihat Hao Xinghe, yang melayang di samping Sui Linglong. Sui Linglong melangkah maju dan menghalangi pandangan Duan Mu Zhao. Duan Mu Zhao menatap Sui Linglong sejenak sebelum mengambil Duan Mubo. Chen Er, kembalilah bersamaku. Pergi. Duan Mu Zhao berkata kepada Duan Mucen yang masih berdiri di tengah kelompok calon murid. Kemudian, dia memerintahkan orang-orang dari keluarga Duan Mu. Ketika orang-orang dari keluarga Duan Mu mendengar ini, mereka secara alami terbang tanpa ragu-ragu. Adapun Duan Mucen, dia melihat sosok tidak jauh dari sana. Setelah ragu-ragu sejenak, dia juga terbang. Setiap orang dari keluarga Duan Mu memasuki kapal perang abadi. Pada saat ini, Duan Mu Zhao sekali lagi melihat ke arah Sui Linglong dan orang-orang dari Sekte Ilahi Yang Indah. Hari ini, Sekte Ilahi Yang Indah melumpuhkan saudara kedua saya. Keluarga Duan Mu saya pasti akan membalas dendam di masa depan. Dan kamu, jangan berpikir bahwa kamu bisa selamat hanya karena kamu melarikan diri kali ini. Aku akan mencari kesempatan untuk mengakhiri hidupmu. Duan Mu Zhao berkata dengan tegas kepada orang-orang dari Sekte Ilahi Yang Indah dan Luoping. Setelah itu, dia langsung mengendalikan kapal perang abadi untuk terbang menjauh dari puncak sembilan lubang dan menuju gerbang gunung Sekte Ilahi Yang Indah. Pemimpin Sekte, haruskah kita? Sebelum seorang kepala suku menyelesaikan kalimatnya, dia dihentikan oleh Sui Linglong dengan lambayan tangannya. Tidak, kami hanya akan menimbulkan kemarahan berbagai klan di kota Namong. Pada saat itu, bahkan jika Sekte kami tidak takut pada mereka, kami pasti akan menderita kerugian besar. Kita tidak perlu mendorong Sekte kita ke jurang yang dalam karena mereka. Jika mereka ingin membalas dendam, biarkan saja. Aku ingin melihat trik apa yang bisa dimainkan oleh keluarga duanmu. Kata Sui Linglong. Meskipun keduanya tidak menyebutkan apapun, semua orang di puncak sembilan lubang mengerti apa yang mereka maksud. Di puncak sembilan lubang, selain para ahli dari Sekte Ilahi yang indah, ada lebih dari dua ribu calon murid. Banyak dari mereka adalah tuan muda dari berbagai klan di kota Namong, termasuk keluarga Namong. Sui Linglong tentu saja tidak akan membunuh orang-orang keluarga duanmu di depan orang-orang ini. Terlebih lagi, seperti yang dia katakan, bahkan jika dia membunuh orang-orang dari keluarga duanmu, pasti akan diserang oleh berbagai klan di kota Namong. Pada saat itu, itu akan menjadi bencana bagi Sekte Ilahi yang indah. Sui Linglong tentu saja tidak akan sebodoh itu membiarkan Sekte Ilahi yang indah diserang oleh musuh yang kuat untuk membunuh beberapa orang di keluarga duanmu. Menguasai. Luoping terbang ke sisi Hausing He dan berkata dengan wajah penuh kekhawatiran. Jangan khawatir, tuanmu baik-baik saja. Hanya saja tubuhnya tidak dapat menahannya setelah secara paksa melakukan jurus yang belum dia kuasai. Dia untuk sementara mengalami koma. Dia akan pulih dalam waktu singkat. Waktu. Sui Linglong berkata pada Luoping. Terima kasih, tuan tua. Saya sedikit lega sekarang. Luoping berkata dengan hormat. Penatua Tengju, bawa saudara muda Hao dan murid ini kembali ke puncak Singhe terlebih dahulu. Anda tidak perlu terus berpartisipasi dalam masalah ini di sini. Sui Linglong berkata kepada seorang tetua di sampingnya. Orang ini adalah penatua diaken dari puncak Singhe, penatua Tengju. Ya, penatua. Penatua Tengju merespons dan segera mengangkat Hao Singhe. Lalu, dia melirik Luoping dan terbang. Melihat ini, Luoping mengikutinya tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap mata, Luoping dan yang lainnya menghilang dari pandangan orang-orang di sembilan puncak pencerahan. Kali ini masyarakat melanjutkan dengan upacara pemilihan puncak. Gunung Abadi Linglong tempat Sekte Ilahi Linglong berada memiliki lebih dari seratus puncak. Setiap puncak memiliki kursi pertama dan tiga penatua diakon. Selain para ahli Golden Immortal, kursi pertama ini juga merupakan ahli suan immortal dengan bakat budidaya tinggi. Mereka adalah kekuatan yang menjadi fokus pemeliharaan Sekte Ilahi Linglong. Sedangkan untuk tetua diakon, pada dasarnya mereka semua adalah dewa suan. Kebanyakan dari mereka memiliki bakat kultivasi yang rendah dan akan kesulitan untuk berkultivasi ke alam abadi emas. Kursi pertama dari kursi pertama ini secara alami memiliki ukuran puncak yang berbeda-beda sesuai dengan kekuatan budidaya mereka. Kijiwa abadi di puncak juga berbeda. Meskipun Hao Xinghe adalah dewa emas level 7, kekuatan bertarungnya cukup untuk melawan mereka yang memiliki level lebih tinggi. Oleh karena itu, kekuatan kultivasinya menduduki peringkat teratas dari Sekte Ilahi Linglong. Tentu saja, puncak yang dimilikinya juga berkualitas tinggi. Setelah terbang beberapa saat bersama Penatua Tengju, Luoping akhirnya mendarat di puncak dan memasuki sebuah gua tempat tinggal. Penatua Tengju menempatkan Hao Xinghe pada platform batu untuk budidaya. Kemudian, dia mengaktifkan formasi di platform batu. Segera, sejumlah besar Kijiwa abadi melonjak dan memenuhi penghalang. Selanjutnya, Penatua Tengju melepaskan gelombang energi elemental abadi yang menyelimuti Hao Xinghe. Kijiwa abadi secara otomatis berkumpul menuju tubuh Hao Xinghe dan mengelilinginya. Oke, ayo keluar. Selanjutnya, gurumu akan menyerap Kijiwa abadi di sini sendirian dan dia akan berhasil memulihkan kultivasinya dan bangun. Kata Penatua Tengju kepada Luoping. Kemudian, keduanya meninggalkan gua tempat tinggal dan muncul di puncak di luar. Ini adalah seni dasar abadi dan keterampilan jiwa yang perlu dikembangkan oleh murid sekte kita setelah memasuki sekte. Ambillah dan kembangkan. Ketika gurumu bangun, dia akan mengajarimu metode kultivasi lainnya. Penatua Tengju mengeluarkan secarik batu giok. Dia menyerahkannya pada Luoping. Luoping mengambil slip giok itu dan berkata, Terima kasih banyak, paman bela diri Teng. Sejak kakak senior Hao memasuki sekte dan berkultivasi hingga tingkatnya saat ini, dia tidak pernah secara resmi menerima seorang murid. Di masa lalu, setiap kali dia menerima seorang murid, dia memandang rendah mereka dan mengatakan bahwa itu tidak sesuai dengan seleranya. Oleh karena itu, dia menyerahkannya kepadaku untuk diajarkan. Semuanya hanyalah murid nominal. Namun, ketika saya memberitahu kakak senior Hao tentang situasi Anda, dia tidak ragu-ragu menerima Anda sebagai murid. Ini cukup untuk membuktikan betapa pentingnya Anda baginya. Meskipun tuanmu tidak ragu-ragu untuk melawan klan duanmu demi kamu, dan bahkan mengalahkan duanmu boh hingga menjadi cacat, kamu dapat yakin bahwa selama sekte ilahi yang indah masih ada, klan duanmu tidak akan berani melakukannya. Sentuh tuanmu. Karena kamu telah memasuki sekte dan menjadi murid puncak Singhe, kamu harus berkultivasi dengan rajin. Jangan mengecewakan harapan dan cinta gurumu kepadamu. Apakah kamu mengerti? Kata Penatua Tengju kepada Luoping. Ketika Luoping mendengar ini, dia menyadari bahwa gurunya tidak menerima satupun murid resmi. Dia sangat tersentuh. Paman bela diri, jangan khawatir. Murid akan berkultivasi dengan rajin dan tidak akan mengecewakan harapan guru. Luoping berjanji tanpa ragu-ragu. Bahkan jika Penatua Tengju tidak mengingatkannya, dia akan tetap berkultivasi dengan rajin. Lagi pula, masih banyak hal yang harus dia lakukan. Tanpa kekuatan, dia bahkan tidak akan memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri di alam abadi. Bagus. Masih banyak gua di puncak Singhe yang kosong. Kamu bisa memilih salah satu untuk diolah. Aku masih punya banyak hal yang harus diselesaikan, jadi aku akan pergi dulu. Penatua Tengju melanjutkan. Baik, hati-hati, Paman bela diri. Kata Luoping. Setelah Penatua Tengju pergi, Luoping mulai mencari gua di puncak. Seperti yang dikatakan Penatua Tengju, ada banyak gua yang kosong. Oleh karena itu, dia dengan santai memilih satu. Bagaimanapun, dia tidak membutuhkan gua untuk bercocok tanam. Selama dia membentuk formasi di dalam gua, dia bisa memasuki gerbang surga yang mendalam untuk berkultivasi. Terlebih lagi, konsentrasi ki jiwa abadi di gua-gua ini sama. Tidak ada perbedaan dalam memilih satu. Setelah memasuki gua, Luoping mengeluarkan slip giyok yang diberikan Penatua Tengju kepadanya. Dia langsung membenamkan kekuatan jiwanya ke dalamnya dan mulai membaca informasi di dalamnya. Setelah beberapa saat, wajah Luoping menunjukkan ekspresi puas. Dia menyingkirkan slip giyok dan membuat beberapa lapisan formasi di dalam gua. Kemudian, dia langsung memasuki gerbang surga yang mendalam. 937 Setelah sampai di gerbang surga, Luoping segera mengeluarkan beberapa batu jiwa abadi dan mulai berkultivasi. Bagaimanapun, strip giyok mencatat teknik budidaya dasar dari sekte ilahi yang indah. Itu sudah cukup baginya untuk menguasainya dalam waktu sesingkat mungkin. Segera, Luoping tenggelam dalam kultivasinya. Adapun calon murid, setelah memilih puncaknya, mereka mengikuti gurunya kembali ke puncaknya dan mulai berkultivasi. Setelah putaran perekrutan murid ini, sekte ilahi yang indah tidak akan merekrut murid lagi untuk jangka waktu tertentu. Bagaimanapun, mereka telah merekrut berkali-kali sebelumnya, dan sebagian besar pembudidaya yang berpotensi telah digali. Tidak hanya sekte ilahi yang indah, tetapi semua sekte abadi dan sekte daois di domain abadi untuk sementara berhenti merekrut murid. Sebaliknya, mereka mulai fokus melatih murid baru untuk mempersiapkan pertempuran yang akan datang. Sedangkan untuk kota Namong, sebuah berita dengan cepat menyebar ke seluruh kota. Kepala klan duanmu secara pribadi memimpin para ahli klan untuk menantang sekte ilahi yang indah. Pada akhirnya, mereka kembali dengan kekalahan telak, dan tuan kedua dari klan tersebut menjadi lumpuh. Berita mengejutkan tersebut menarik perhatian semua klan di kota Namong. Mereka mulai menyelidiki akar penyebab kejadian ini. Segera, mereka menemukan kebenarannya. Ketika mereka mengetahui bahwa alasan duanmu zau memimpin para ahli klannya untuk menantang sekte ilahi yang indah adalah untuk membalaskan dendam putranya dan menangkap seorang kultifator imortal palsu level 5, semua klan berpikir bahwa klan duanmu hanya menyalahkan diri mereka sendiri. Klan duanmu secara alami mengetahui bahwa kejadian ini telah menyebar ke seluruh kota Namong. Mereka juga tahu bahwa mereka telah kehilangan seluruh mukanya. Oleh karena itu, mereka sangat membenci sekte ilahi yang indah dan Luoping. Mereka diam-diam sudah merencanakan cara menangani sekte ilahi yang indah. Sepuluh hari kemudian, dipuncak Xinghe dari sekte ilahi yang indah. Luoping memandang Hao Xinghe yang sudah pulih sepenuhnya di depannya dengan ekspresi gembira. Tuan, Anda akhirnya pulih. Murid ingin mengucapkan terima kasih. Kali ini, jika bukan karena Anda, murid akan dibawa secara paksa oleh klan duanmu. Pada saat itu, akan sulit bagi saya untuk lolos dari kematian. Kata Luoping. Kamu adalah muridku. Tentu saja, aku tidak akan membiarkan klan duanmu membawamu pergi. Namun, aku tidak menyangka bahwa duanmu bo benar-benar berhasil menguasai segel tubuh emas delapan tandus. Sebagai hasilnya, dia tidak punya pilihan selain melakukannya menggunakan gerakan yang belum dia kuasai sepenuhnya dan jatuh koma. Meskipun aku tidak sadarkan diri selama sepuluh hari, itu sangat berharga untuk bisa mengubah duanmu bo menjadi cacat. Kecuali keluarga duanmu dapat menemukan pil abadi tingkat sepuluh, duanmu bo bisa melupakan budidayanya lagi. Hao Xinghe tidak menyesali tindakannya sebelumnya. Sebaliknya, dia merasa sangat puas. Bagaimanapun, dia telah koma selama sepuluh hari karena duanmu bo menjadi cacat. Mendengar kata-kata gurunya, Luoping teringat pertarungan terakhir antara Hao Xinghe dan duanmu bo. Di bawah sapuan ekor naga Hao Xinghe, duanmu bo, yang telah menghabiskan seluruh kekuatannya, dikirim terbang. Duanmu bo menghantam penghalang dengan keras, lalu dengan cepat bangkit kembali dan mendarat di tanah, tidak bisa bergerak. Pada saat itu, semua orang mengira duanmu bo pasti akan kehilangan nyawanya setelah menerima pukulan penuh dari ekor naga Hao Xinghe. Namun, hasilnya di luar dugaan. Duanmu bo tidak mati, malah menjadi cacat. Sementara semua orang terkejut dengan kendali serangan Hao Xinghe yang tepat, mereka juga menyadari niat Hao Xinghe. Orang-orang dari sekte ilahi yang indah merasa sangat puas, sementara kelanduanmu sangat membenci Hao Xinghe. Lagi pula, bagi seorang kultifator abadi, begitu mereka menjadi cacat dan tidak bisa lagi berkultifasi, lebih baik mati saja. Tindakan Hao Xinghe sepenuhnya menyiksa duanmu bo, dan juga menyerang balik klan duanmu dengan kejam, memberi mereka pelajaran yang mendalam. Tuan, Anda benar-benar luar biasa. Dalam situasi itu, Anda mampu mengendalikan kekuatan serangan dengan sangat akurat. Jika Anda meningkatkan kekuatan, duanmu bo akan benar-benar mati. Setelah duanmu bo meninggal, klan duanmu pasti akan menghasut klan lain di kota Nangong untuk mengepung sekte kita. Pada saat itu, perang tidak bisa dihindari. Tapi sekarang, duanmu bo belum mati. Meski menjadi cacat, klan duanmu tidak punya alasan untuk bersekutu dengan klan lain, sehingga terhindar dari krisis sekte kita. Jelas, duanmu Zhao juga memahami hal ini, jadi dia langsung memimpin anggota klannya dan meninggalkan sekte kita. Saya kira dia pasti sangat marah saat itu. Kata Luoping. Alasan kenapa aku tidak membunuhnya, tapi membiarkannya menjadi cacat adalah untuk menyiksanya dan menyerang klan duanmu. Alasan lainnya adalah untuk mencegah klan duanmu melakukan apapun. Alasan untuk bersekutu dengan klan lain. Sekarang, sepertinya metodeku efektif. Kudengar klan lain di kota Nangong memperlakukan klan duanmu sebagai lelucon. Siapa yang mau dihasut? Secara keseluruhan, tuanmu telah melindungi keselamatanmu. Mulai sekarang, kamu harus berkultifasi dengan baik di puncak Singhe, dan berusaha untuk menjadi murid paling menonjol di sekte kami. Hao Singhe tertawa, dan memuji Luoping, karena Luoping telah mengutarakan pikirannya. Kemudian, Hao Singhe mulai mengingatkan Luoping, berharap dia bisa berkultifasi dengan baik. Jangan khawatir guru, saya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Hanya berdasarkan kasih dan perhatian guru kepada saya, dan fakta bahwa Anda tidak ragu mempertaruhkan hidup Anda untuk melindungi saya, saya akan melakukan yang terbaik untuk menjadi yang terbaik. Murid sekte yang paling menonjol. Luoping berkata dengan nada tegas. Kata-kata ini berasal dari lubuk hati Luoping, dan bukan untuk menyenangkan Hao Singhe. Bagaimanapun juga, kultifasi adalah urusannya sendiri, dan bukan sesuatu untuk dikatakan atau dilakukan agar orang lain dapat melihatnya. Terlebih lagi, Hao Singhe memang telah mempertaruhkan nyawanya untuk memastikan keselamatannya. Hal ini membuatnya merasa sangat tersentuh, dan dia harus bekerja lebih keras lagi untuk berkultifasi, dan tidak mengecewakan gurunya. Adapun untuk menjadi murid sekte yang paling menonjol, Luoping tidak membual. Meskipun sekte ilahi yang indah adalah sekte kelas 2, dan ada banyak murid berbakat di sekte tersebut, dia memiliki cukup modal untuk bersaing dengan mereka. Bagaimanapun, dia memiliki kemampuan akselerasi spasial dari gerbang surga yang mendalam, dan sejumlah besar batu jiwa abadi tingkat bumi. Kedua kondisi ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang kultifator biasa, dan bahkan salah satunya saja sudah sangat sulit. Sekarang setelah dia memiliki kedua kondisi ini, itu sudah cukup untuk meninggalkan para jenius itu dalam debu. Sekalipun bakat kultifasinya tidak sebaik para jenius itu, dia masih bisa mengandalkan dua kondisi ini untuk menekannya. Bagus, kamu memang pemberani, sangat cocok dengan temperamen tuanmu. Momo-mongong, bagaimana perkembangan metode kultifasi dasar sekte Anda dalam 10 hari terakhir? Sekarang, tunjukkan itu kepada tuanmu, dan biarkan saya melihat apakah Anda malas. Setelah memuji Luoping, Hao Singhe mulai bertanya tentang budidaya Luoping, dan ingin memeriksanya. Murid telah selesai mengembangkan empat metode kultifasi dasar sekte kami, dan saya akan menunjukkannya kepada Anda sekarang. Luoping berkata tanpa ragu-ragu. Kemudian, Luoping mulai mendemonstrasikan empat metode dasar budidaya satu per satu di puncak gunung. Setelah demonstrasinya, wajah Hao Singhe menunjukkan ekspresi terkejut, dan kemudian dia menjadi bersemangat. Sepertinya aku tidak menerima murid yang salah. Hao Singhe berpikir dengan gembira di dalam hatinya. Setelah Luoping selesai mendemonstrasikan empat metode dasar kultifasi, Hao Singhe berkata, kecepatan kultifasi Anda benar-benar mengejutkan saya. Namun, meskipun Anda telah menguasai penggunaan empat metode dasar kultifasi ini, Anda tetap perlu berlatih dengan rajin, dan berusaha untuk mencapainya. Titik Kesempurnaan Karena Anda telah menguasai metode kultifasi dasar, guru Anda akan mulai memberi Anda metode kultifasi tingkat lanjut dari sekte kami, serta semua metode kultifasi guru Anda. Saya yakin dengan bakat kultifasi dan kecepatan kultifasi Anda, Anda akan dapat sepenuhnya menguasai metode kultifasi ini dengan sangat cepat. Pada saat itu, kekuatan bertarung Anda akan meningkat pesat. Saat Hao Singhe menegaskan kecepatan kultifasi Luoping, dia tidak lupa mendesak Luoping untuk terus berkultifasi. Kemudian, dia berencana untuk memberikan kepada Luoping beberapa metode kultifasi tingkat lanjut dari sekte ilahi yang indah dan metode kultifasinya sendiri. Tentu saja, meskipun dia mengatakan bahwa dia akan menyebarkan semuanya, Hao Singhe masih akan menyimpan beberapa metode penyelamatan nyawa yang paling penting. Lagi pula, sebagai seorang kultifator, jika dia tidak memiliki rahasia apapun, maka itu akan sangat berbahaya. Terima kasih Tuan. Setelah Luoping mengucapkan terima kasih, dia tidak berkata apa-apa lagi. Metode budidaya paling canggih dari sekte kami secara alami adalah seni Giyok Salju yang indah, yang dipraktikan oleh pemimpin sekte. Ini juga merupakan metode budidaya paling kuat dari sekte kami, dan terkenal di mana-mana. Seni Giyok Salju yang indah dibagi menjadi total sembilan tingkat. Semua murid kami dapat berlatih enam tingkat pertama tanpa syarat. Adapun tiga tingkat terakhir, pemimpin sekte akan memberikannya sesuai dengan bakat budidaya murid atau kontribusinya terhadap sekte. Faktanya, sangat sedikit murid sekte kami yang mampu menyelesaikan enam level pertama, belum lagi tiga level terakhir. Di seluruh sekte, selain pemimpin sekte, hanya beberapa paman bela diri pemimpin sekte yang mampu untuk menyelesaikan semua sembilan level. Selain itu, master puncak seperti kita semua telah berkultivasi hingga tingkat ke-7 atau ke-8. Jika kita ingin berkultivasi hingga tingkat ke-9, kita masih memerlukan waktu tertentu. Menurut aturan sekte, saya hanya bisa mengajari Anda enam level pertama dari seni Giyok Salju yang indah. Ketika Anda berhasil, saya secara alami akan terus mengajari Anda tiga level terakhir. Bagaimanapun, bakat kultivasi Anda sudah cukup untuk mendapatkan persetujuan pemimpin sekte. Hao Xinghe pertama kali memperkenalkan seni Giyok Salju yang indah kepada Luoping, berniat untuk mengajari Luoping ke-6 levelnya terlebih dahulu. Saat berbicara, Hao Xinghe langsung melepaskan aliran kekuatan jiwa yang terbang di depan Luoping. Tanpa ragu-ragu, Luoping menyerap kekuatan jiwa ke dalam laut pengetahuannya. Luoping tidak segera membaca informasi di kekuatan jiwa. Sebaliknya, dia bertanya pada Hao Xinghe, Guru, saya mendengar bahwa pemimpin sekte naik ke wilayah abadi dari ruang tingkat rendah. Anda mengatakan bahwa dia memiliki beberapa paman bela diri. Dengan kata lain, paman bela dirinya juga merupakan ascender. Luoping tidak tahu bahwa pemimpin sekte memiliki beberapa paman bela diri. Sekarang dia mendengar kata-kata Hao Xinghe, dia secara alami sangat bingung. 938 Itu wajar. Sekte yang dimiliki oleh pemimpin sekte dan beberapa paman bela diri di dunia luar angkasa tingkat rendah itu dikatakan sebagai sekte super. Meskipun pemimpin sekte naik paling akhir, dalam hal bakat kultivasi, dia jauh lebih baik. Daripada beberapa paman bela diri miliknya. Butuh waktu lama bagi kepala sekolah untuk bertemu dengan paman seniornya setelah naik ke alam abadi. Setelah beberapa diskusi, mereka memutuskan untuk mendirikan sekte abadi. Karena bakat kultivasi pemimpin sekte adalah yang tertinggi, dan dia juga seorang junior. Lebih penting lagi, agar tidak menimbulkan perkelahian di antara paman bela dirinya, kami menamai sekte ilahi yang indah dengan nama pemimpin sekte. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, paman senior kepala sekolah semuanya adalah makhluk abadi yang tiada taranya. Itu sebabnya sekte kami menduduki peringkat teratas sekte peringkat kedua di wilayah Hauskong. Hao Singhe menjelaskan situasi Master Sekte Sui Linglong dan paman bela dirinya. Luoping menyadari setelah mendengar ini. Luoping cukup terkejut mendengar bahwa paman senior kepala sekolah semuanya adalah makhluk abadi yang tiada taranya. Bagaimanapun, makhluk abadi yang tak tertandingi termasuk yang teratas di alam abadi. Setelah keterkejutan awalnya, Luoping menjadi bisu. Sekte Linglong memiliki beberapa makhluk abadi yang tiada taranya, tetapi itu hanya sekte peringkat kedua. Bukankah itu berarti jumlah makhluk abadi yang tak tertandingi di sekte peringkat pertama dapat dihitung dengan dua tangan? Baru sekarang Luoping benar-benar menyadari besarnya faksi peringkat pertama. Tiga aliansi besar alam abadi terdiri dari sepuluh klan peringkat pertama. Skala dan kekuatan mereka tidak terbayangkan. Tuan, jika klan duanmu masih begitu berani meskipun memiliki beberapa makhluk abadi yang tiada taranya di sekte kita, apakah itu berarti mereka juga memiliki makhluk abadi yang tiada taranya? Luoping bertanya lagi. Itu benar. Beberapa klan teratas di kota Namong semuanya memiliki makhluk abadi yang tiada taranya. Namun, bahkan keluarga Namong pun tidak memiliki makhluk abadi yang tiada taranya sebanyak sekte kita. Orang-orang abadi yang tak tertandingi ini tidak melakukan apapun dengan gegabuh. Mereka adalah tetua yang sangat tinggi di keluarga mereka, sama seperti tetua yang sangat tinggi di sekte kita. Justru karena makhluk abadi yang tiada taranya tidak menyerang dengan mudah sehingga sekte kami dan klan di kota Namong tidak mengetahui kekuatan sebenarnya dari makhluk abadi yang tak tertandingi satu sama lain. Itu sebabnya kami takut satu sama lain dan selalu hidup berdampingan dengan damai. Aku tidak mengira ketua klan duanmu akan melawan sekte kita demi mencari keadilan bagi putranya. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa memiliki peluang melawan sekte kita dengan bersekutu dengan semua klan di kota Namong? Dia punya meremehkan sekte kami. Namun, bukan hanya klan-klan di kota Namong yang tidak terpengaruh oleh provokasi klan duanmu, mereka malah mengejek klan duanmu. Saya khawatir duanmu Zhao tidak menyangka hal ini akan terjadi. Hao Xinghe menjawab pertanyaan Luoping tanpa menyembunyikan apapun. Jadi begitulah. Terima kasih, guru, karena telah menghilangkan keraguan saya. Kata Luoping. Huh, meskipun aku tidak memberitahumu hal-hal ini, perlahan-lahan kamu akan memahaminya. Aku hanya memberitahumu sebelumnya. Baiklah, metode kultivasi mendalam dari sekte kita semuanya ada di slip diop itu. Selanjutnya, yang ingin saya bicarakan dengan Anda adalah dua metode kultivasi yang dipraktikan oleh Master Anda. Kamu sudah pernah melihat kekuatan dari kedua seni bela diri ini sebelumnya. Salah satunya adalah seni bela diri yang aku latih. Namanya, seni bela diri naga iblis. Teknik seni bela diri ini adalah sesuatu yang aku temukan secara kebetulan. Seperti namanya, ini adalah teknik seni bela diri yang diciptakan berdasarkan pertumbuhan tubuh naga iblis. Melalui latihan seni bela diri naga iblis, tubuhku mencapai kondisi abadi. Namun, teknik seni bela diri ini sangat menyakitkan dan sulit untuk dipraktikan. Meski begitu, saya yakin dengan tekat Anda, Anda akan mampu mempraktikan teknik seni bela diri ini. Bagaimanapun, sangat sulit bagi Anda untuk mencapai kondisi murni dengan basis kultivasi Anda saat ini. Pada saat ini, Hao Xing He siap mengajari Luoping beberapa teknik seni bela diri. Pertama, dia memberitahu Luoping salah satu dari dua teknik seni bela diri terpenting, seni bela diri naga iblis. Setelah mendengar ini, Luoping sangat terkejut. Meskipun dia sudah menebaknya sebelumnya, mendengarnya dengan telinganya sendiri, dia masih terkejut dengan kekuatan seni bela diri naga iblis. Hanya dengan mengandalkan seni bela diri naga iblis, seseorang dapat mengolah tubuhnya hingga mencapai kondisi abadi. Meskipun tidak sekuat teknik Tai Wu Suan, teknik ini masih sedikit lebih kuat dari seni suci Sandaluo. Bagaimanapun, dia telah memperoleh tiga bab pertama, tengah, dan terakhir dari seni ilahi Sandaluo. Secara alami, dia tahu bahwa meskipun dia selesai berlatih ketiga bab tersebut, akan sulit bagi tubuhnya untuk mencapai kondisi abadi. Terlebih lagi, setelah berlatih seni bela diri naga iblis, tubuh seseorang dapat terus ditempa menjadi tubuh naga iblis asli. Sama seperti Hao Xing He saat ini, dia telah mencapai tubuh setengah naga. Di bawah situasi penggunaan teknik seni bela diri secara paksa, tubuh bagian bawahnya sepenuhnya berubah menjadi tubuh naga. Ini cukup untuk membuktikan bahwa seni bela diri naga iblis sungguh luar biasa. Sekarang Luoping mendengar bahwa Hao Xing He akan mengajarkan teknik seni bela diri ini kepadanya, dia tentu saja sangat senang. Meskipun dia memiliki teknik Tai Wusuan, tidak ada konflik. Bagaimanapun, teknik Tai Wusuan mencakup tiga bab pertama, tengah, dan terakhir. Bab pertama saja memuat tiga bab seni ilahi Sandaluo. Butuh waktu yang sangat lama untuk mengolahnya sepenuhnya. Oleh karena itu, saat dia mengembangkan seni suci Sandaluo, dia juga dapat mengembangkan seni bela diri naga iblis. Terlebih lagi, tubuhnya telah di iblis, dia yakin tidak akan terlalu sulit untuk mengolahnya. Terima kasih, Guru. Saya ingin tahu berapa lama waktu yang Anda perlukan untuk mengolah tubuh Anda ke alam kematian. Luoping sangat penasaran, jadi dia bertanya. Ku rasa sekitar 12 juta tahun. Hao Xinghe menjawab tanpa ragu-ragu. Ketika Luoping mendengar ini, dia sangat terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Hao Xinghe akan memakan waktu begitu lama, tetapi ketika dia memikirkan tentang kesulitan teknik seni bela diri naga iblis, dia merasa lega. Sejak tubuhku memasuki alam kematian, dalam 6 juta tahun ini, aku hanya sedikit meningkatkan kekuatan tubuhku. Semakin sulit untuk menempat tubuhku lebih jauh menuju teknik seni bela diri naga iblis. Namun, tubuh setengah naga saat ini saja sudah cukup untuk menghancurkan orang dengan level yang sama, kecuali aku menghadapi lawan sekuat Duan Mubo. Hao Xinghe melanjutkan. Saya tidak menyangka teknik seni bela diri naga iblis begitu sulit untuk dikembangkan. Tapi yakinlah, Guru, karena Anda memberikan teknik ini kepada saya, saya akan bekerja keras untuk mengolahnya. Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, saya harus mencapai alam abadi seperti Guru. Luoping berkata dengan tegas. Bagus. Karena kamu sangat percaya diri, aku akan terus memberitahumu teknik lainnya. Teknik ini diciptakan olehku, dan disebut teknik revolusi galaksi. Setelah teknik ini dikembangkan hingga mencapai kesuksesan besar, Anda dapat menggerakkan galaksi dan mengubah langit. Namun, saya masih jauh dari mencapai ranah ini. Teknik revolusi galaksi dibagi menjadi 12 level. Setelah kamu berkultivasi hingga level ke-10, kamu akan memiliki kekuatan dari level 9 dan Peerless Immortal. Sedangkan untuk 2 level terakhir, setelah kamu berhasil, kekuatanmu akan melebihi kekuatan seorang monark. Abadi, mengenai level apa yang akan kamu capai, aku tidak yakin. Saya baru berada di tingkat ke-6 saat ini. Jika saya ingin menerobos ke tingkat ke-7, saya harus mencapai alam abadi yang tiada taranya. Anda seharusnya bisa membayangkan betapa sulitnya mengembangkan rangkaian teknik ini. Kata Lu Yun. Hao Singhe memberitahu Luoping tentang teknik revolusi galaksi yang dia ciptakan. Teknik ini juga sangat ampuh. Setelah mendengarkannya, Luoping sangat tergoda. Lagi pula, sangat jarang bisa melampaui monark imortal setelah benar-benar mengolahnya. Pada saat ini, Luoping lebih memahami dan mengagumi bakat dan kebijaksanaan kultifasi Hao Singhe. Lagi pula, orang yang bisa menciptakan teknik sekuat itu bukanlah orang biasa. Apalagi keberuntungan Hao Singhe juga sangat kuat. Kalau tidak, dia tidak akan mendapatkan teknik pemurnian tubuh sekuat teknik pemurnian tubuh naga iblis. Luoping sendiri adalah orang yang sangat beruntung. Secara alami, dia tahu bahwa jika beruntung, datanglah bahaya besar. Fakta bahwa Hao Singhe mampu berkultifasi ke wilayahnya saat ini sudah cukup untuk membuktikan kekuatan bertarungnya. Guru memang jenius karena mampu menciptakan metode kultifasi yang begitu kuat. Saya bertanya-tanya apa yang begitu sulit dari seni surgawi galaksi ini. Bahkan dengan tingkat pemahaman guru, dia baru mencapai tingkat ke-6. Luoping menanyakan pertanyaan itu di dalam hatinya. Pertanyaan bagus. Bahkan jika kamu tidak bertanya, aku akan memberitahumu. Alasan mengapa teknik revolusi galaksi begitu sulit untuk dikembangkan adalah karena metode penanamannya sangat istimewa. Teknik ini sangat berbeda dari metode penanaman biasa. Saat mempraktikkan metode budidaya ini, tidak seperti metode budidaya lainnya di mana Anda hanya dapat melepaskan satu ruang domain. Sebaliknya, untuk setiap tingkat budidaya, Anda perlu memahami dan membangun ruang domain. Di alam surgawi, bahkan Hollow Immortal pun bisa menciptakan domain spasial. Namun, konsumsi energi asal surgawi dan kekuatan jiwa sangat besar ketika mereka menggunakan domain spasial dalam pertempuran. Oleh karena itu, sebagian besar kultifator hanya dapat mengendalikan satu domain spasial. Hanya mereka yang memiliki keterampilan mendalam yang mampu mengendalikan dua atau lebih ruang domain. Namun, seharusnya hanya ada sedikit orang seperti saya yang perlu membangun ruang domain setiap kali mereka maju dalam metode budidaya mereka. Justru karena keunikan teknik transformasi surgawi galaksi yang begitu sulit untuk dikembangkan. Meski kini saya sudah berkultivasi hingga lapisan ke-6 dan menguasai enam domain spasial, dari segi kekuatan tempur, masih kalah dengan yang lain. Transformasi teknik tempering tubuh naga iblis. Hao Xinghe menjawab pertanyaan Luoping secara rincin, menjelaskan keunikan dan kesulitan mengolah galaksi Heavenly Scripture. Setiap level teknik mengharuskan seseorang untuk membangun ruang domain. Pantas saja hal ini sangat sulit. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan inti surgawi dan kekuatan jiwa yang cukup, akan sulit untuk menggunakan begitu banyak ruang domain dalam sebuah pertempuran. Bahkan jika seseorang bisa menguasainya, akan sulit menggunakannya dalam pertarungan. Sepertinya jika saya ingin menggunakan teknik ini secara maksimal, saya harus memiliki kekuatan inti surgawi dan kekuatan jiwa yang banyak. Luoping berkata sambil menghela nafas. Benar, karena kamu bisa mengolah tubuhmu ke alam murni, maka kekuatan jiwamu secara alami tidak akan lemah. Ketika kamu diuji sebelumnya, kekuatan inti langitmu sangat kuat. Itu sebabnya aku bisa mengajarimu teknik revolusi galaksi tanpa khawatir. Mengatakan ini, Hao Xinghe mengeluarkan gulungan batu giok dan memberikannya kepada Luoping. 939 Selain teknik pemurnian tubuh naga iblis dan teknik langit galaksi, ada beberapa rangkaian metode budidaya lainnya dalam slip giok ini. Aku mendapatkannya secara kebetulan di masa lalu. Coba lihatlah. Jika kamu menemukan metode yang cocok, jangan ragu untuk mengolahnya. Baiklah, saya telah memberikan metode kultivasi ini kepada Anda. Selanjutnya, Anda perlu berkultivasi sendiri karena saya akan mengasingkan diri. Momo-mong, sebaiknya kamu tidak meninggalkan sekte. Berhati-hatilah dengan keluarga duanmu yang mengirim orang untuk berurusan denganmu. Jika ada sesuatu, jangan ragu untuk meminta bantuan kepada penatua diaken di puncak. Hao Xinghe memberikan slip giok itu kepada Luoping dan memberitahunya situasi di slip giok itu. Kemudian, dia meminta Luoping untuk berkultivasi dengan serius. Dia juga memperingatkannya untuk tidak meninggalkan sekte ilahi Linglong untuk saat ini. Saya akan berkultivasi dengan serius dan tidak akan meninggalkan sekte untuk saat ini. Luoping berjanji. Hao Xinghe tidak mengatakan apapun lagi. Dia meninggalkan puncak dan kembali ke kediaman guanya untuk bercocok tanam dalam pengasingan. Luoping melepaskan kekuatan jiwanya untuk membaca isi slip giok. Ketika dia hendak kembali ke kediaman guanya untuk bercocok tanam, dia tiba-tiba berhenti dan mengeluarkan jimat transmisi suara. Setelah memeriksa informasi di jimat transmisi suara, Luoping terbang dan meninggalkan Galaxy Peak. Dia terbang lurus ke suatu arah. Segera, dia tiba di puncak lainnya dan melihat Jin Nan dan yang lainnya telah menunggunya. Saudara Luo, kamu akhirnya sampai di sini. Kata Liao Cheng Yun saat dia melihat Luoping. Hei, kita semua berada di sekte yang sama sekarang. Kakak Luo masuk sekte lebih awal dari kita. Kamu harus memanggilnya kakak senior. Jin Nan berkata sambil tersenyum. Kamu masuk sekte lebih lambat dari kakak Luo. Mengapa kamu tidak memanggilnya kakak senior? Balas Liao Cheng Yun. Tidak masalah anda memanggilnya apa. Kami para kultifator tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Sebut saja dia seperti biasa kami memanggilnya. Momo-momong, kamu mengirimiku pesan yang mengatakan ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan kepadaku. Ada apa? Luoping menghentikan Liao Cheng Yun dan Jin Nan untuk terus berdebat. Dia bertanya kepada mereka mengapa mereka memanggilnya. Saudara Luo, kita pernah bertemu dengan sesama murid ini sebelumnya. Namun, kamu tidak dapat menebak siapa dia, kan? Liao Cheng Yun menunjuk ke arah murid di sampingnya. Ketika Luoping mendengar ini, dia menoleh dengan ekspresi bingung di wajahnya. Ini karena muridnya ini adalah wanita yang menyamar sebagai laki-laki. Dia sudah lama memperhatikan orang ini. Saat ini, dia tidak bertanya-tanya mengapa orang ini bersama Jin Nan dan yang lainnya, melainkan identitas orang ini. Bagaimanapun, mereka semua berasal dari sekte yang sama, jadi wajar jika mereka bersama. Namun, identitas orang ini patut untuk direnungkan. Apalagi sekarang, nada bertanya Liao Cheng Yun yang agak angkuh membuat Luoping merasa tidak biasa. Setelah berpikir dalam benaknya, sebuah jawaban tiba-tiba muncul di benaknya. Mungkinkah dia anggota keluarga Namong? Luoping berseru. Begitu dia mengatakan itu, Liao Cheng Yun dan yang lainnya terkejut, termasuk wanita berpenampilan silang itu. Bagaimana kamu menebak identitasku? Wanita itu bertanya. Ini sulit dan mudah pada saat yang sama. Sebelumnya, Anda menghentikan kami berbicara tentang Kota Namong, tetapi Anda tidak menghentikan kami berbicara tentang keluarga Duanmu. Tentu saja, reputasi Kota Namong sangat penting bagi Anda. Anda harus menjadi anggota salah satu keluarga di Kota Namong. Keluarga Duanmu adalah keluarga terkuat kedua di Kota Namong, tapi kamu tetap tidak mempedulikan mereka. Artinya, hanya keluarga terkuat pertama di Kota Namong, keluarga Namong, yang memiliki kekuatan seperti itu. Dan yang paling membuatku yakin adalah nada bicara Liao Cheng Yun yang provokatif dan sombong. Jika kamu bukan anggota keluarga Namong, mengapa dia menggunakan nada seperti itu? Luoping menjelaskan. Kamu memang tidak sederhana. Benar, saya anggota keluarga Namong. Nama saya Namong Xiaodi, dan saya peringkat ketujuh dalam keluarga. Saya memiliki enam saudara laki-laki di atas saya. Kata wanita berpenampilan silang itu. Sebelumnya, identitas aslinya sudah terungkap, jadi dia tidak perlu menyembunyikannya. Aku yakin mereka tidak memintaku datang ke sini hanya untuk memperkenalkanku padamu. Mungkinkah ada yang ingin kau tanyakan padaku? Luoping bertanya. Benar, aku mencarimu untuk memberitahumu tentang keluarga Duanmu. Bagaimanapun, kita berasal dari sekte yang sama. Aku tidak ingin kamu mati di tangan anggota keluarga Duanmu tanpa persiapan apapun. Meskipun kamu berada di sekte sekarang, dan sulit bagi keluarga Duanmu menemukan kesempatan untuk berurusan denganmu, itu tidak menghentikan mereka untuk menggunakan metode lain. Meskipun Duanmu Zhao memiliki sepuluh anak, delapan anak pertama meninggal tanpa alasan. Hanya Duanmu Chen dan saudara kesembilannya, Duanmu Yun, yang selamat. Meskipun bakat kultifasi Duanmu Chen sangat tinggi, dia masih jauh dari sebanding dengan saudara kesembilannya, Duanmu Yun. Ini karena Duanmu Yun memiliki fisik pembantaian surgawi yang langka. Dia terlahir dengan ki pembantaian yang kejam. Banyak orang menduga itu karena ki pembantaian Duanmu Yun terlalu kuat sehingga mengutuk saudara-saudaranya sampai mati. Meski kedengarannya agak dibuat-buat, banyak orang yang masih mempercayainya. Apakah kamu tahu dari sekte mana Duanmu Yun berasal? Namung Xiaodi memberitahu Luoping bahwa keluarga Duanmu akan menggunakan metode lain untuk menghadapinya. Namun, dia tidak menjelaskan secara detail. Sebaliknya, dia memperkenalkan situasi Duanmu Yun. Setelah mendengar perkataan Namung Xiaodi, Luoping cukup terkejut. Dia tidak menyangka situasi keluarga Duanmu akan seperti ini. Dia juga sangat tertarik dengan fisik pembantaian surgawi Duanmu Yun. Fisik pembantaian surgawi terlahir dengan ki pembantaian yang kejam. Bukankah fisik istimewa ini sangat cocok untuk mengembangkan dao pembantaian? Bagaimana saya tahu dari sekte mana Duanmu Yun berasal? Saya tidak mengembangkan dao ramalan. Luoping pertama kali bertanya tentang fisik pembantaian surgawi sebelum melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa dia tidak tahu dari sekte mana Duanmu Yun berasal. Kakak senior Luo benar, fisik pembantaian surgawi adalah kandidat terbaik untuk mengembangkan dao pembantaian. Duanmu Yun ini tidak menyianyiakan fisik istimewanya dan berhasil bergabung dengan sekte pendekar pedang. Sekte pendekar pedang ini terutama mengembangkan dao pembantaian. Lebih penting lagi, sekte pendekar pedang ini adalah sekte pendekar pedang kelas A di kota Yongming. Namung Xiaodi membenarkan dugaan Luoping dan juga menjelaskan situasi sekte yang diikuti Duanmu Yun. Sekte pendekar pedang kelas A. Mendengar perkataan Namung Xiaodi, Luoping sangat terkejut. Dia tidak menyangka Duanmu Yun akan mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Sejauh yang saya tahu, hanya ada satu sekte pendekar pedang kelas A di kota Yongming. Itu adalah sekte pedang musuh. Tampaknya Duanmu Yun pasti bergabung dengan sekte ini. Adik junior Namung, apakah kamu memintaku datang ke sini karena Duanmu Yun? Apakah dia bersiap untuk berurusan denganku? Karena Namung Xiaodi telah memanggilnya sebagai kakak senior, Luoping tentu saja memanggilnya sebagai kakak muda. Luoping segera mengetahui bahwa Duanmu Yun telah bergabung dengan sekte pedang musuh. Bagaimanapun, ini adalah satu-satunya sekte pendekar pedang kelas A di seluruh kota Yongming. Kali ini, setelah berbagai sekte abadi di wilayah abadi merekrut murid, mereka akan berhenti sementara dan fokus pada pengembangan murid yang mereka rekrut sebelumnya. Untuk merangsang antusiasme berbagai sekte abadi dan untuk menguji budidaya para murid di setiap sekte abadi. Setelah 100 tahun, setiap sekte abadi akan mengirim beberapa murid elit ke kota abadi kelas A untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Dengan bakat dan potensi kultifasi kakak senior Luo, kakak senior Hao pasti akan mengizinkan Anda berpartisipasi. Pada saat itu, Duanmu Yun pasti akan berurusan dengan Anda. Saya menerima berita ini, jadi saya menemukan mereka dan meminta mereka mengirimkan pesan kepada Anda untuk mengingatkan Anda agar berhati-hati terhadap Duanmu Yun. Namung Xiaodi mengungkapkan tujuan pesan ini kepada Luoping. Oh, setelah 100 tahun, semua sekte abadi akan mengirimkan murid elit mereka untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Sepertinya ini bukan kompetisi kecil. Momong-momong, berapa tingkat kultifasi Duanmu Yun saat ini? Luoping akhirnya menanyakan pertanyaan penting. Keabadian palsu tingkat 9. Meski dia sudah lama tidak berkultifasi, namun bakat kultifasinya sangat tinggi. Ditambah dengan konstitusi pembunuh abadi, pengembangan dao pembantaiannya sangat cepat. Hal ini memungkinkan dia untuk mencapai Dewa Palsu level 9 dalam waktu kurang dari 30. 1000 tahun. Dan kekuatan tempurnya pasti bisa mengalahkan kultifator dengan level yang sama. Bahkan jika dia bertemu dengan Mystic Immortal level 1 biasa, dia masih bisa bersaing dengan mereka. Begitu dia menyerang, kakak senior Luo pasti bukan tandingannya. Oleh karena itu, kakak senior Luo harus bersiap terlebih dahulu. Namung Xiaodi menyebutkan tingkat kultifasi Duanmu Yun dan mengingatkan Luoping untuk bersiap terlebih dahulu. Mendengar hal tersebut, Luoping sangat terkejut dengan kecepatan kultifasi Duanmu Yun. Lagi pula, mampu berkultifasi hingga False Immortal level 9 dalam 30 ribu tahun sudah merupakan kecepatan kultifasi yang sangat menantang surga. Kultifator biasa pada dasarnya akan menghabiskan puluhan ribu tahun atau bahkan ratusan ribu tahun untuk berkultifasi dari False Immortal ke Mystic Immortal. Semakin tinggi bakat budidaya, semakin pendek waktu yang dihabiskan. Selain itu, semakin jauh seseorang dibudidayakan, semakin lama pula waktu yang digunakan. Misalnya, ketika Luoping sedang berkultifasi dalam pengasingan, dia berada di ruang gerbang surga di gerbang surga misterius, di mana waktu 30 kali lebih cepat. Bagi orang luar, dia baru berkultifasi selama 500 tahun. Faktanya, dia telah berkultifasi selama 15 ribu tahun. Setelah sekian lama, dia hanya berkultifasi hingga False Immortal level 5. Namun, karena metode kultifasi Luoping sangat istimewa, kecepatan kultifasinya beberapa kali lebih lambat dibandingkan kultifator biasa. Mampu berkultifasi ke False Immortal level 5 dalam waktu sesingkat itu sudah dianggap sangat cepat. Menurut kecepatan kultifasinya, akan sangat sulit untuk berkultifasi ke Mistik Immortal dalam 30 ribu tahun kecuali dia memiliki kesempatan lain. Oleh karena itu, dia terkejut dengan kecepatan kultifasi Duan Muyun. Sepertinya bakat Duan Muyun memang sangat tinggi. Terima kasih atas pengingatmu, kakak muda namong. Aku pasti akan bersiap. Saya pikir semua orang telah memilih gunung. Saya pikir kita semua harus kembali dan berkultifasi. Sekalipun sulit untuk maju dalam 100 tahun, setidaknya kekuatan Anda dapat ditingkatkan. Setelah Luoping berterima kasih kepada nangong Xiaodi, dia menyarankan semua orang untuk kembali dan berkultifasi. Oke, kuharap saat kita bertemu lagi, kekuatan semua orang akan meningkat. Kata Jinan. Setelah semua orang mengucapkan selamat tinggal satu sama lain, mereka kembali ke gunung masing-masing untuk berkultifasi dalam pengasingan. Bagaimanapun, sebagai murid batin, mereka harus pergi ke kota Yongming untuk berpartisipasi dalam kompetisi setelah 100 tahun. 940. Setelah Luoping kembali ke Star River Peak, dia segera kembali kekediaman guanya. Setelah mengatur formasi, dia memasuki ruang gerbang surga di gerbang Suantian. 100 tahun di dunia luar sama dengan 3.000 tahun di gerbang surga. Luoping berharap dapat meningkatkan budidayanya ke tingkat lain dalam 3.000 tahun ini. Dengan cara ini, bahkan jika dia bertemu Duan Muyun, dia akan memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup meskipun sulit untuk dilawan. Setelah mengeluarkan beberapa batu jiwa abadi tingkat bumi, Luoping dengan cepat memasuki kondisi kultivasi. Saat mengolah tiga elemen dalam satu formula ilahi untuk mempromosikan budidayanya, ia juga mulai mengembangkan teknik pemurnian tubuh naga iblis. Dia telah melihat-lihat isi teknik pemurnian tubuh ini dan sudah familiar dengan metode kultivasi. Pada saat ini, sangat mudah baginya untuk mengolahnya. Ki jiwa abadi di batu jiwa abadi tingkat bumi dengan cepat berkumpul di sekitar Luoping. Setelah sebagian masuk ke tubuhnya, itu mengalir ke tiga tubuh bagian atas, tengah, dan bawah pusar untuk meningkatkan budidaya mereka. Bagian lain dari ki jiwa abadi dengan cepat mengalir keluar setelah memasuki tubuh Luoping. Setelah masuk dan keluar beberapa kali, itu hilang sama sekali. Selama proses masuk dan keluarnya ki jiwa abadi, semuanya diserap oleh tubuh Luoping. Nyatanya, hal itu meningkatkan kekencangan tubuhnya. Setelah ki jiwa abadi menghilang, sejumlah besar ki jiwa abadi akan terus memurnikan tubuh Luoping sesuai dengan proses sebelumnya. Dalam keadaan yang berulang-ulang seperti itu, efeknya tampak kecil, namun jika berlanjut dalam jangka waktu yang lama, akan membuahkan hasil yang tidak terduga. Terlebih lagi, ini hanyalah langkah pertama dalam kultivasi. Hal ini terutama untuk mempersiapkan tahap budidaya selanjutnya. Jika kekencangan tubuh tidak membaik, maka akan sulit untuk terus berkultivasi. Saat Luoping berkonsentrasi pada budidaya, waktu berlalu dengan cepat. Segera, 2400 tahun telah berlalu di gerbang surga. Luoping, yang awalnya tenggelam dalam kultivasi, perlahan-lahan mengakhiri pengoperasian metode kultivasi. Setelah ki jiwa abadi di sekitar tubuhnya benar-benar menghilang, dia membuka matanya. Dia memeriksa kondisi tubuhnya. Ekspresi Luoping tetap sama. Kemudian, dia mengeluarkan jimat pemancar suara dan membaca pesan di dalamnya. Uji coba. Luoping terkejut. Dia segera meninggalkan ruang gerbang surga, lalu meninggalkan gua dan muncul di puncak gunung. Saat ini, Hao Xinghe sudah menunggunya di luar. Menguasai. Luoping berkata pada Hao Xinghe. Bagus sekali. Tanpa diduga, setelah 80 tahun berkultivasi, tubuh kedagingan Anda telah meningkat pesat. Meski jalan masih panjang sebelum Anda bisa mengubah tubuh Anda menjadi naga, cukup melihat bakat kultivasi Anda. Kali ini, saya menghentikan kultivasi Anda terutama untuk memungkinkan Anda berpartisipasi dalam uji coba sekte kami. Uji coba ini untuk meningkatkan kekuatan tempur dan kemampuan beradaptasi para murid. Pada saat yang sama, saya ingin menguji kekuatan Anda yang sebenarnya. Ada total dua lokasi untuk persidangan, tujuh gunung jahat, dan laut pemakaman mayat. Keduanya berada di dalam kota Namong. Yang pertama adalah tempat berkumpulnya sekelompok penggarap jahat. Meskipun para penggarap jahat ini tidak karena mereka tidak memiliki budidaya yang tinggi, mereka sering keluar untuk menangkap petani yang sendirian. Meskipun keluarga dan sekte di sekitarnya sering mengirim ahli ke tujuh gunung jahat untuk melenyapkan para penggarap jahat ini, setiap kali mereka masuk, mereka akan menemukan bahwa tujuh gunung jahat telah menjadi gunung kosong. Sampai saat ini, tidak ada yang tahu misteri macam apa yang ada di tujuh gunung jahat yang bisa menyembunyikan para penggarap jahat ini. Laut pemakaman mayat juga merupakan tempat yang berbahaya. Meski tidak besar, para ahli dari berbagai kekuatan kerap menggunakan cara masing-masing untuk mengalirkan air laut. Namun, setelah beberapa waktu, air laut yang hilang akan berkumpul kembali. Meski air lautnya tidak kecil, yang lebih merepotkan adalah 100 katak beracun bermata di air laut. Meskipun katak racun bermata 100 berukuran kecil, ada total 100 lubang di tubuhnya. Lubang-lubang itu seperti mata, mengeluarkan racun yang sangat beracun. Selain itu, jumlahnya sangat banyak. Katak racun bermata di seluruh laut pemakaman mayat tidak terhitung banyaknya. Meskipun kedua tempat ini sangat berbahaya, tidak ada ahli yang cukup kuat untuk Anda berpartisipasi dalam uji coba. Setelah memuji Luoping, Hao Singhe mulai menjelaskan situasi persidangan ini. Mendengar ini, Luoping menjadi tercerahkan. Ketertarikannya pada tujuh gunung jahat dan laut pemakaman mayat meningkat pesat. Dia ingin melihat dua tempat yang sangat aneh ini. Tuan, kapan murid sekte kita berangkat? Luoping bertanya. Kami akan berangkat dalam dua jam. Untuk saat ini, berkumpul di sembilan puncak pencerahan. Pada saat itu, seorang penatua diakin akan membawamu ke sana. Untuk uji coba ini, kamu harus mengandalkan kekuatanmu sendiri untuk menyelesaikannya. Para tetua sekte tidak akan mengikuti atau membantumu. Apakah kamu hidup atau mati, itu akan tergantung pada metodemu. Baiklah, sebaiknya kamu bergegas ke sembilan puncak pencerahan. Saya yakin banyak murid dari puncak lain telah tiba. Setelah memberitahu Luoping tentang waktu itu, Hao Xinghe mengingatkan Luoping tentang bahaya persidangan ini. Lalu, dia mendesak Luoping untuk pergi. Murid akan berhati-hati. Setelah mengatakan itu, Luoping terbang menuju sembilan puncak pencerahan. Di sembilan puncak pencerahan, sudah lebih dari seratus orang berkumpul di sana. Mereka semua adalah murid batin yang baru saja bergabung dengan sekte tersebut. Adapun ujian murid luar, itu bukan pada mereka. Luoping melihat Jin Nan dan yang lainnya berdiri bersama dari jauh. Mereka sepertinya sedang mendiskusikan sesuatu. Melihat Luoping muncul, Jin Nan dan yang lainnya juga menoleh. Kalian semua datang dengan sangat cepat. Kata Luoping. Itu wajar saja. Karena uji coba ini sangat menarik, tentu saja kita harus datang lebih awal. Aku yakin Luoping sudah mengetahui lokasi persidangannya. Bukankah kamu sangat tertarik? Liao Cheng Yun bertanya. Tentu saja saya sangat tertarik. Lagi pula, kedua tempat ini sangat aneh dan misterius sehingga bahkan beberapa ahli dengan budidaya mendalam pun merasa kesulitan untuk menghadapinya. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan di sana. Kata Luoping. Benar, Gunung Tujuh Kejahatan dan Laut Pemakaman Mayat adalah dua tempat paling misterius di kota ini. Meskipun agak berbahaya, namun tidak menimbulkan dampak yang terlalu besar. Oleh karena itu, tempat tersebut belum benar-benar dihancurkan. Jika tidak, selama suatu kekuatan dengan santai mengirimkan ahli keabadian emas, mereka dapat sepenuhnya menghilangkan bahaya tersembunyi di dua tempat ini. Justru karena kedua tempat ini tidak memiliki ahli yang kuat sehingga mereka bisa menjadi tempat pelatihan kita kali ini. Jika tidak, dengan kultivasi dan kekuatan kita, kita tidak akan berani gegabuh memasuki kedua tempat ini. Kata Namong Xiaodi. Sebagai nona muda ketujuh dari klan Namong, dia secara alami sangat akrab dengan kedua tempat ini. Kalau begitu, jika kita bisa mengetahui keanehan kedua tempat ini, bukankah kita bisa menghancurkannya dalam satu gerakan? Kata Jiao King Yun. Mudah bagimu untuk mengatakannya, kedua tempat ini sudah ada sejak lama, tapi belum ada yang bisa menemukan keanehannya. Bagaimana kita bisa menemukannya hanya dengan sedikit dari kita? Selama kita menyelesaikan uji coba ini dengan serius dan membunuh sebanyak mungkin penggarap jahat dan katak beracun bermata seratus, maka sudah cukup jika kita kembali hidup-hidup. Akan terlambat untuk menyesal jika kita mati demi mengetahui keanehan kedua tempat ini. Kata Namong Xiaodi. Benar, tujuan kita adalah menguji kekuatan kita dan membiarkan senior sekte kita mengujinya. Kita juga bisa meningkatkan pengalaman bertempur kita. Jangan terlalu memikirkan hal lain. Kata Luo Ping. Saya mendengar bahwa racun yang dikeluarkan oleh katak beracun bermata seratus di laut pemakaman mayat sangatlah ganas. Ia bahkan telah meracuni ahli keabadian yang mendalam sampai mati. Kita harus berhati-hati. Kata Nalan Cong. Pakar abadi yang mendalam itu sedang mendekati kematian. Dia benar-benar berani menyelam ke laut untuk menyelidikinya. Itu sebabnya dia dikepung dan dibunuh oleh sejumlah besar katak beracun bermata seratus. Selama kita berhati-hati dan tidak memasuki laut, tidak akan ada bahaya yang terlalu besar jika kita hanya menyerang di permukaan laut. Lagi pula, racun yang dikeluarkan oleh katak beracun bermata seratus sangat banyak. Lebih kuat di laut. Namong Xiaodi menjelaskan. Benar, bukankah kakak King San memiliki tubuh racun bawaan? Aku kira racun dari katak beracun bermata seratus seharusnya tidak bisa melukainya. Mengapa kita tidak membuangnya ke laut? Mungkin kita bisa menstimulasi kekuatan tubuh racun bawaannya. Liao Cheng Yun tiba-tiba melihat ke arah Xiaokingshan dan berkata sambil tersenyum sinis. Jangan, aku belum ingin mati. Meskipun aku memiliki tubuh racun bawaan, itu belum distimulasi dan aku belum mencoba memasukkan racun ke dalam tubuhku. Jika aku diracuni oleh seratus racun katak beracun bermata, bukan hanya tubuh racun bawaanku yang tidak terstimulasi, aku bahkan mungkin kehilangan nyawaku. Xiaokingshan buru-buru melambaikan tangannya dan berkata dengan cemas. Meskipun dia tahu bahwa Liao Cheng Yun sedang bercanda, dia masih sedikit takut. Bagaimanapun, dia sangat jelas tentang racun katak beracun bermata seratus. Bahkan jika katak beracun bermata seratus di laut pemakaman mayat adalah katak muda dengan budidaya lebih rendah, mereka masih sangat menakutkan baginya. Saat mereka berbicara, banyak murid terbang ke puncak sembilan aperture. Ketika penatua diakon terakhir terbang di depan semua orang, semua orang segera berhenti berbicara. Baiklah, karena semua murid ada di sini, jangan bicara omong kosong dan segera berangkat. Setelah penatua diakon selesai berbicara, dia mengeluarkan kapal abadi dan terbang terlebih dahulu. Kemudian, Luo Ping dan lebih dari seratus murid juga terbang ke kapal abadi. Kapal abadi berubah menjadi seberkas cahaya di kehampaan dan terbang keluar dari puncak sembilan aperture. Kemudian, ia terbang keluar dari wilayah sekte ilahi yang indah dan terbang ke arah tertentu. Kota Namong mencakup wilayah yang sangat luas, dan gunung tujuh kejahatan terletak di sebelah selatan kota. Bahkan dengan jarak dari sekte ilahi yang indah, dibutuhkan setidaknya dua jam untuk sampai ke sana dengan terbang menggunakan kapal abadi. Oleh karena itu, selama periode waktu ini, kelompok tersebut sedang beristirahat di kapal abadi. Empat jam kemudian, kapal perang abadi berhenti. Semua orang sudah selesai mengatur nafasnya. Penatua diakon berdiri di depan semua orang dan mengalihkan pandangannya ke semua orang. Terima kasih telah menonton!